Pendekar wanita penyebar bunga jilid 14 Seng Lim suka mengikut, maka itu keduanya lantas lari keluar Setibanya mereka di muka dusun, di depan gunung, benar-benar ada serombongan orang lagi berkelahi Sampai di situ, Seng Lim bertindak dengan pelahan Kelihatannya aneh Katanya, mari kita melihat dulu Sin Chu suka menurut Sama-sama mereka bertindak maju, meti mereka mengawasi Pertempuran berjalan secara luar biasa, pantas Seng Lim mengatakan aneh Kawanan Piao Su itu pada menunggang kuda tetapi kuda mereka pada rebah di tanah, suara meringkiknya mengiriskan Sejumlah peti dan keranjang bermuatkan barang bertumpuk seperti bukit, dikurung oleh orang-orang Piao Kiok yang melindunginya Di atas sebuah peti duduk bersilah seorang Piao Su tua, tangannya mencekal sebatang huncue, yaitu pipa panjang Saban-saban dia menyedot pipanya itu dan mengepulkan asapnya Si perampas Piao adalah serombongan pengemis, semua mereka menunggang kuda, saban-saban mereka menerjang Saban tiba saatnya rombongan Piao Su terdesak, si Piao Su tua mengayun tangannya, lantas terdengar suara sarser Saban diserang secara begitu, semua pengemis itu lari kabur, atau di lain saat mereka merangsak pula, akan mengulangi serangan mereka Terang sudah mereka itu juri terhadap si Piao Su tua dan lagi memancing agar si Piao Su kehabisan senjata rahasianya itu Apakah kamu ada dari Kaipang? Kemudian si Piao Su tua menanya Kaipang, itu berarti partai pengemis perkumpulan tukang minta-minta? Seorang pengemis yang rupanya menjadi kepada mengasih dengar tertawanya Kau telah mengenal kami, kenapa kau tidak hendak menjual persahabatanmu kepada kami? Sahutnya Kau keluarkan obat pemunah racun, kau serahkan Piao wangkutanmu ini, percaya aku, kami tidak nanti membuat sulit padamu Haha Ngaco belo Membentak si Piao Su tua Pangcu dari Kaipang sekarang ini telah menjadi Toai Longtau dari delapan belas provinsi Mustahil dia bolehnya kepinjuk oleh barang angkutanku yang begini sedikit? Teranglah kamu semua telah memalsukan diri, kamu menyamar jadi rombongan Kaipang itu Siapakah pemimpinmu? Jikalau kau tidak percaya aku, aku pun tidak berdaya Berkata pengemis tadi Sekarang ini kau serahkan dulu barang-barangmu, baru aku suka bicara denganmu Si Piao Su tua menjadi gusar, ia membentak Piao Kio keluarga Han mana dapat sembarang menyerahkan barang-barang yang berada di bawah perlindungannya? Hektometer Hektometer Memang biasa orang merampas Piao tetapi aku belum pernah menyaksikan caramu yang sekeji ini kamu menggunai racun meracuni kuda orang Tidakkah kamu khawatir, karena perbuatan hina kamu ini, orang Kangow nanti mencertawakan kamu? Karena kamu menggunai nama Kaipang, hari ini mesti aku bekuk kamu untuk nanti dihadapkan kepada Pit Keng Tian Sampai itu waktu, sekalipun aku suka memberi ampun padamu, Pit Keng Tian sendiri pastilah tidak Pengemis kepala itu tertawa bergelak-gelak Aku bersedia untuk dicekuk olehmu Katanya mengejek Ia keperak kudanya untuk dimajukan Piao Su tua itu mengayun tangannya Atas itu, si pengemis memutar kudanya untuk menyingkir jauh hingga senjata yang berupa jarum itu tidak dapat mengenakan padanya Dia pun pandai sekali mengendalikan kudanya Ah, benar-benar aneh Berkata Sin Chu sesudah ia menonton sekian lama Kenapa Pit Keng Tian hendak merampas barang-barang angkutannya Piao Kyok keluarga Han ini? Sungguh tidak sedap didengarnya cacian Piao Su Si Hon yang tua itu terhadap Keng Tian Benarkah mereka ini orang-orangnya Pit Keng Tian? Seng Lim ragu-ragu Mereka pasti bukan orang-orang palsu Menyahut Sin Chu Pit Keng Tian itu ada orang kepercayaannya Pit Keng Tian Ini pemimpin ada orang sipek, aku kenal dia Sedang kepandayan membuat celaka kuda ini memang ada kepandayan istimewa dari Pit Keng Tian sendiri Dulu hari aku pun pernah menjadi kurbannya Dia hendak mendapatkan kuda ciaw ya saya Cuma, lantas kudaku dikejar hampir tak dapat bertindak Seng Lim menggeleng kepala Merampas Piao dengan care seperti itu benar-benar bukan care yang dapat dipuji Apakah kau kenal Han Lo Piao atau itu? Kemudian si Nona tanya kawannya Sebelum ini, belum pernah aku bertemu dengannya Hanya menurut pamanku, dialah satu Piao Su terhormat Kecuali ilmu silatnya Li Hai, dia pun pandai bergaul dan menghargai persahabatan Katanya dia mempunyai tiga macam syarat tidak melindungi Iyalah dia tidak suka melindungi Piao yang tidak terang asal usulnya Tidak suka melindungi Piao wasal curian Dan tidak suka melindungi juga hartanya pembesar sekakar Ada dibilang juga, satu kali dia melindungi barang Tidak nanti terjadi kegagalan Sebab dua-dua golongan hitam dan putih ada menaruh hormat kepadanya Setau kenapa sekarang Pit Keng Tian hendak membuat susah padanya Kabarnya dia pun jarang sekali keluar sendiri melindungi Piao-nya Kata Sin Chumagi Sekarang dia sampai turun tangan sendirinya Mestinya angkutan ini ada angkutan istimewa Taruh kata benar dia lagi mengangkut harta besar sekali Berkata juga Seng Lim Sebagai kepala dari tentara Sukarela Tidak pantasnya Pit Keng Tian merampas Piao Warang Keduanya menjadi bingung sekali Tidak dapat mereka menerka jelas Hampir di itu waktu Kawanan pengemis itu pada tertawa riuh Lalu ada yang berseru-seru Lihat, lihat Tua bangka itu sudah melepas habis senjata rahasianya Mari maju semua, menyerang Pandanglah sedikit kepada mukanya Jangan rampas beneranya Kawanan pengemis itu melihat beberapa kali Si Piao Su mengayun tangannya Tetapi tidak ada jarum rahasia yang menyambar mereka Maka itu mereka mau menyerbu pula Akan tetapi mereka berlaku hati-hati Sambil majukan kuda mereka Mereka memutar senjatanya masing-masing di depan muka dan nadanya Tiba-tiba saja si Piao Su tua Di mana ia duduk bersilat tubuhnya mencelat-meleset Menyerang si pengemis sipek itu Sebelah tangannya menyekal semacam senjata yang hitam Mengkilap dengan apa dengan tipu likong memanah batu Ia menotok jalan darah Soan Kiai Hyat Pengemis sipek itu Yang bernama Beng Coan Ada salah satu pengemis kenamaan di dalam partainya Ilmu silatnya tak ada di bawahan Pitian Kiong Maka juga ketika ia diserang Ia berkelit sebat sekali Tapi sembari berkelit Dia menjerit Oh, kau bangsat tua Belum berhenti jeritannya itu Terlihat lelatu api memercik Lalu tubuhnya terguling dari punggung kuda Piao Su tua sihan itu selainnya pandai Menggunai senjata rahasia jarum yang diberi nama Buah Ho atau Wikut Kiam juga liahai sekali Ilmunya menotok jalan darah Alat perhenti itu adalah sebatang huncuenya itu Yang tidak pernah lepas dari tangannya Maka juga setiap kali digunakan Api huncuenya pun meletik munkrat Sekalian membakar baju atau kulit kurbannya Pek Beng Coan luput dari totokan Tidak luput ia dari api huncuenya itu Sebat kelitnya Beng Coan Lebih sebat adalah si Piao Su tua Tanpa berayal sedikit juga Selagi orang jungkir balik Ujung huncuenya sudah menotok pula Beng Coan berbalik Dengan cambuknya ia menangkis Kosong tangkisannya itu Atau mendadak Asap huncuenya si orang tua mengepul ke mukanya Asap itu membuatnya menjadi kepala pusing Dan matanya kabur Hingga karenanya Permainan cambuknya turut menjadi kacau juga Karena ini Segera ia kena didesak Huncuenya itu dengan asapnya mengepul berulang-ulang Mendesak untuk mencari sasaran jalan darah Sampai di situ Beng Coan tidak berdaya lagi untuk membalas menyerang Ia cuma dapat memelah diri Sin Chu tertawa menyaksikan pertempuran yang sifatnya lucu itu Sekarang apa sudah tiba waktunya kita pergi memisahkan? Dia menanya Seng Lim Tunggu dulu, kita lihat lagi sebentar Menyahut si anak muda Selagi dua orang itu bertempur secara kitpa Kawanan pengemis tidak berani merangsak pula untuk mengulangi serbuan mereka Selain Beng Coan nampaknya tak berdaya Dua pemimpinnya yang lainnya pun telah terkena jarum beracun Di lain pihak, orang-orang Piao Kiok menjadi mendapat hati Mereka sekarang menyerang dengan panah mereka Dengan begitu terlihat tegas, pihak Kaipang lekas juga bakal kena dikalahkan Dalam pada itu orang mendengar tertawanya Han Lo Piao Tao yang mendesak Bek, Beng Coan, hingga pemimpin Kaipang itu menjadi sangat terdesak dan repot sekali Satu kali dia mencoba menyerang dengan cambuknya Kali ini si Piao Su tidak berkelit Ia justru mengajukan Hun Chuei-nya Mengasih pipa itu kena dilibat cambuk Hanya, bukan cambuk yang melibat terus Adalah si Piao Su yang memutar senjatanya itu Yang membuat senjatanya terus terlibat Hingga cambuk menjadi semakin pendek dan semakin pendek Di akhirnya si Piao Su berteriak Robohlah kau Hebat Pek, Beng Coan Dia terhuyung, tubuhnya miring, tidak dia jatuh Di dalam rombongan Piao Su orang menjadi haran Ah, mungkin dia benar orang Kaipang? Ada yang berkata Tapi si Piao Su tua telah berpikir lain Tidak peduli dia siapa Serunya Dia mesti dibekuk untuk dibawa menghadapi Toh Aliong Tau Jikalau Toh benar dia orang Kaipang Tidak, usah kita yang menghukumnya Pasti Pito Aliong Tau yang nanti membuat kutung kedua kakinya Piao Su ini masih tidak mau percaya orang ada dari Kaipang Sin Chu dan Seng Lim bersembunyi di belakang batu besar Dari mana mereka mengintai Mendengar perkataan si Piao Su tua Mereka mengulur lidah mereka Mereka heran dan kagum Keduanya pun menjadi ragu-ragu Hingga mereka saling menanya Kalau mereka maju untuk memisahkan Apa mereka mesti bilang Apa mereka mesti membenarkan bahwa Beng Coan ada dari pihak Kaipang? Piao Su itu mulutnya berbicara Tangannya tak berhenti bergerak Ia memang lebih kosen daripada Pek Beng Coan Maka itu, si pengemis terlihatnya tak tengah terancam bahaya Di saat bahaya mengancam itu Tiba-tiba perlawanannya kawanan Piao Su itu seperti terpecah sendirinya Di antara mereka muncul satu orang yang gerakannya sebat bagaikan bayangan Piao Su tua itu mendapat lihat orang datang Ia segera memukul mundur pada Beng Coan Untuk memasang metu kepada ini orang baru Yang ternyata ada satu toosu atau imam dengan jubah kuning Tangannya mencekal hutim atau kebutan Dia sudah lantas berdiri di depannya si pengemis Apakah aku berhadapan sama Hian Eng Tootiyang dari kuil siang cengkoan di Soatang? Si Piao Su menanya sesudah ia melihat tegas orang di depannya itu Benar Menyahut si imam Sudah lama aku mendengar nama Han Lo Piao Tau Hari ini kita bertemu, aku merasa beruntung sekali Mohon tanya, Tew Tiang, untuk apakah kau datang ke selatan ini? Piao Su tua itu menanya pula Pintu datang untuk meminta amal dari Kiesu Sahut imam itu Pintu mohon sukalah Kiesu mendermakan Piao yang menjadi angkutanmu ini Pintu adalah aku Untuk imam dan Kiesu adalah sebutan kau Menghormat Di waktu mengucap demikian, imam ini bersikap sungguh-sungguh Tidak sedikit tanda ia bergurau Piao Su itu agaknya gusar sekali Tetapi ia mengendalikan diri Saking gusar, tangannya yang mencekal huncue sampai bergemetar Tau Tiang ada orang di luar manusia umum Apa perlunya Tau Tiang dengan uang ini? Ia menanya, menahan sabar Di kolong langit ini, banyak sekali orang yang menanti untuk disuapi Menyahut si imam tenang Pintu memohon amal karena ada keperluannya Piao Su itu tertawa melenggak Sebenarnya, dengan memandang kepada Tau Tiang Tidak dapat aku tidak menderma Ia bilang Hanya sayang aku honcinie Meskipun aku telah mengusahakan Piao Kio beberapa puluh tahun Tanganku tetap kosong Karenanya tidak sanggup aku mengganti uang Piao ini Bagaimana aku dapat mengikuti kau, Tau Tiang? Di lain pihak lagi, seumur hidupku Belum pernah aku membuat gagal kepercayaannya langgananku terhadapku Tau Tiang, apakah kau bukan memaksakan orang mendapatkan kesulitan? Hian Eng Tau Jin tetap dengan sikapnya yang tenang dan dingin Bicara pulang pergi, nyatanya Kiesu berat untuk mengamal, bukankah? Ia bertanya Hancinie si Piao Sotua pun rupanya habis sabarnya Ia angkat huncule-nya Begini saja, Tau Tiang Katanya singkat Apabila tetap Tau Tiang hendak meluncurkan tanganmu Silahkankah singkirkan dulu itu bendera Piao Kio kami Ia menunjuk kepada benderanya Itulah tanda pembicaraan sudah putus Mukanya si imam menjadi keren Tanpa memilang suatu apa lagi Ia geraki kebutannya Menotok ke arah jalan darah Tiong Beng dan Peho Ai Han Piao Su berkelit Tetapi ia tidak mundur Terus ia membalas menyerang Maka itu, keduanya sudah lantas bergerak Bahkan semua gerakan mereka berbahaya sekali untuk pihak lawan Munculnya Hian Eng secara tiba-tiba itu dan sikapnya itu Yang pun luar biasa Membikin heran tidak cuma pihak Piao Kio dan Kaipang Juga Sin Chu dan Seng Lim Hian Eng ada imam jujur dan alim Untuk lima provinsi utara Namanya sangat terkenal Sebagai imam Untuk apa ia merampas Piao Apa pula Piao dari satu Piao Su Yang demikian memegang derajat dan bersih Katanya ketika Pit Keng Tian mendapatkan kedudukan Toa Lyong Tau Di lima provinsi utara Dia dapat bantuannya Hian Eng Too Jin ini Benarkah itu? Seng Lim tanya kawannya Benar Menjawab Sin Chu Mereka berdua bersahabat erat Maka itu kedatangannya ini mungkin karena dia menerima permintaan bantuan dari Pit Keng Tian Hanya heran imam ini sendiri Biasanya dia tidak turun tangan di dalam urusan yang benar Dia tidak usilan Kenapa sekarang dia bersikap begini keras? Mungkinkah ada terselip rahasia pada Piao dari Han Lo Piao Tau ini? Pertempuran berlangsung dengan seru Hun Chu Wee Hon Chin Ie Pendek Totokannya hanya tiba di satu batas Kebutan Hian Eng cukup panjang Ujung kebutan itu dapat bekerja terlebih merdeka Maka juga si Piao Su seperti kena dikurung Syukur untuknya, ia kosan, ia cuma kalah di bawah angin Rombongan Piao Kiok menjadi kecil hatinya menampak pemimpin mereka terdesak Mereka khawatir nama besar dari pemimpinnya nanti runtuh karenanya Kalau kekhawatiran itu berwujud, mereka pun akan turut bercelaka Mangkuk nasi mereka bakal terbalik Dalam saat itu mendadakan terdengar satu suara nyaring Nyata Hun Chu Wee Chin Ie, yang dipakai menyerang hebat Kena disampok kebutan Hian Eng Itulah yang menerbitkan suara itu Habis menangkis, Hian Eng membalas menyerang Hebatnya untuknya, setiap lembar bulu kebutannya itu seperti berbangkit berdiri dan bagaikan jarum mengancam mukanya si Piao Su Celaka Seng Lim berseru, hampir tubuhnya mencelat Ia berniat menolong Piao Su kenamaan itu Di saat sangat mengancam itu, terlihat berkiluannya sinar seperti kilat, menyambar ke arah Hian Eng Toh Jin Tubuh siapa lantas mencelat tinggi, lalu jumpalitan, terus turun di tanah jauhnya setombak lebih dari lawannya Bagus! Berseru Sin Chu Ia memuji dua-dua pihak, si penyerang dan lawannya Si penyerang untuk serangannya yang liahai si lawan untuk caranya berkelit yang lincah itu Di dalam saat jiwanya terancam, Han Chin Ie sudah menggunakan tiga batang jarum emasnya Yang menjadi senjata rahasianya yang dimalui, yang membuatnya terjulukan Kim Chiam Seng Chiu Atau ahli jarum emas Dia liahai untuk senjata rahasianya itu, Hian Eng liahai untuk keringan tubuhnya Setelah itu, Han Piao Su tidak berlompat maju mengubar lawannya, untuk merangsak Ia hanya berdiri tenang seperti lagi menantikan datangnya musuh Hal ini membuat heran semua orang dari rombongannya Hingga mereka itu, dalam hatinya, saling menanya Kenapa si Piao Su mensiasiakan ketikanya yang baik itu Mereka tidak tahu Saking liahainya si imam, Piao Su itu mau berlaku hati-hati Hian Eng To'o tiang Katanya kemudian, sesudah ia membuang napas Sekarang sudikah kau memberi ampun kepada ku si orang tua? Ia menanya sembari tertawa Hian Eng mengibas dengan kebutannya, terus ia menyahuti dengan tawar Beberapa batang jarum emas tidak ada harganya Pinto O tetap hendak meminta amal dari kau, Kiesu Lalu ia mengebut pula, untuk menyerang Tanda petik Tuh tiang Berkata Chin Iyei Di kolong langit ini sangat jarang aku melihat Kalau orang meminta derma sebagai kau ini Kau membuatnya aku si orang tua menjadi kewalahan Kata-kata ini dengan mendadak ditutup sama semburan asap Hun Chue Memang tiga keistimewaan dari Piao Su Kenamaan ini adalah jarum rahasianya, Hun Chue-nya dan ini asap Hun Chue-nya itu Asapnya ini yang terlebih luar biasa Kalau ia habis menyedot pipanya, asapnya dia dapat tahan di dalam mulutnya Di saatnya yang perlu, ia semburkan secara tiba-tiba, di luar sangkaan lawan Demikian sudah terjadi serangan asap kepada imam itu Di dalam satu pertempuran, yang paling dimalui adalah pembokongan Itu artinya, kita berada di tempat terang, lawan di tempat gelap Hian Eng tidak menduga jelek ketika tahu-tahu ia terserang asap Hun Chue-nya Tidak peduli ia gagah dan tabah, hatinya toh terkesiap juga Dalam kesehatannya, ia mengebut, bukan untuk menyerang, hanya untuk membela diri Ia melindungi diri di tiga jurusan, atas, tengah dan bawah Tipu silatnya ialah yang dinamakan patong Hong Ye, atau hujan angin di delapan penjuru Bagus! Han Chin Ye berseru dengan pujiannya Mau atau tidak, ia mesti mengagumi imam itu Tapi ia memuji bukan untuk berhenti berkelahi Pujiannya itu disusul pula sama semburan asapnya Hian Eng menjadi panas hatinya Apakah ini namanya pertempuran? Dia menanya Selagi orang sangat mendongkol, si Piao Su tertawa Tetamu yang dihormati berkunjung datang, sudah selayaknya saja aku si orang tua menyambut dengan menyuguhkan Hun Chue dan teh Ia berkata Tetapi kita disini berada di tengah jalan, disini tidak ada air teh, terpaksa aku menghormati kau dengan asap Sembari berkata begitu, Piao Su ini melanjuti serangannya, Hun Chue-nya dipakai menotok atau menikam seperti tombak Ia selalu mencari jalan darah Hian Eng membela diri dengan rapat Ia mengeluarkan kepandainya hasil latihan beberapa puluh tahun Ia terhalang dengan asap Hun Chue-nya yang membuat tubuh lawan seperti tertutup dan nampak samar-samar Akan tetapi ia dapat mengarahkan pandangan matanya Chin Ye kewalahan juga meskipun benar nampaknya ia lebih unggul Sampai habis asapnya, ia masih belum berhasil merobohkan lawan Sedangkan Hun Chue-nya tidak pernah mengenai sasarannya Ia masih mempunyai sisa jarumnya tetapi ia tidak mau pakai itu secara sembrono Kuatir keburu habis Pertempuran juga terjadi di antara pihak pelindung Piao dan orang-orang Kaipang Cambuknya Pek, Beng Chuan sudah patah Ia ganti itu dengar sebatang golok rampasan Dengan bengisi yang merobohkan dua Piao Su kepala, lantas ia tertawa Halo Piao Su Ia berkata Kau serahkan Piao dan benderamu Air hijau, gunung ribuan, maka itu masih ada waktunya untuk kita bertebu pula Perlawanan pihak Piao Kiok runtuh sampai di situ, maka Pek, Beng Chuan dengan merdeka memerintahkan orang-orang yang mengangkut semua angkutan yang dipindahkan ke kereta-kereta keledai yang mereka siapkan Orang Kaipang berjumlah cukup banyak, mereka pun bekerja keras Orang-orang Piao Kiok cuma bisa mengawasi saja, untuk maju menjegah Mereka dihalangi Beng Chuan Sekarang sudah waktunya kita turun tangan Sin Chu tanya senglim Orang yang ditanya tertawa Kita membantu Yan Eng merampas Piao atau membantu Hon Lo Piao atau membelai barangnya itu? Ia balik menanya Kita datang sama tengah, untuk memisahkan dan mendamaikan Sahut Si Nona Pertempuran berlangsung dengan seru Hun Chue Hon Chin Ie Pendek, totokannya hanya tiba di satu batas Kebutan Yan Eng To Jin cukup panjang, ujung kebutan itu dapat bekerja terlebih merdeka Maka juga si Piao Su seperti kena dikurung Syukur untuknya, ia konsen, ia cuma kalah di bawah angin Sudah terang Hian Eng menghendaki Piao, mana dapat kita memisahkan mereka? Tanya si anak muda Sin Chu berdiam Urusan memang aneh sekali Piao apa Piaunya Han Chie Ie Ie ini? Kenapa Pit Keng Tian hendak merampasnya? Kalau ia hendak mendamaikan, apa dasarnya atau alasannya untuk berbicara? Habis bagaimana? Akhirnya si Nona tanya Jelas sudah, mereka hendak merampas Piao, mereka tidak berniat mencelakakan orang Mengutarakan Seng Lim Sekarang kita biarkan Hian Eng berlalu dengan barang rampasannya itu Kita pegatia di lain tempat, untuk meminta penjelasan Pit Kho Ako bukan orang lain, kita dapat berbicara dengan baik Nanti kita ketahui duduknya hal yang benar Sin Chu setujui sahabat ini, ia mengangguk Sampai di situ, mereka mengawasi pula medan pertempuran Di sana orang-orang Kaipang bekerja keras memindahkan semua Piao Kau dengar, suara apa itu? Berkata Seng Lim pada kawannya Mendadak saja ia mendengar semacam suara yang terbawa angin Ialah suara terompet Segera juga suara itu terdengar pihak Piao Kiok dan Kaipang Mereka heran, masing-masing lantas memasang kuping Suara terompet itu tercampur siulan Semua orang memasang kuping sambil berbareng memasang metuk ke arah dari mana suara itu datang Mereka tidak usah menanti lama atau mereka tampak munculnya satu barisan serdadu wanita yang dandanannya rapi Di paling depan ada empat wanita yang tangannya menenteng tengloleng, mengiringi seorang wanita lain yang berpelangi merah Dari antara mereka itu pun terdengar suara tertawa Semua orang menjadi heran, mereka mengawasi dengan menjublak Melihat dandanannya, mungkinkah dia yang orang sebut Angkin Lie Chat? Tanya Seng Chu dalam hatinya sesudah ia mengawasi sekian lama Angkin Lie Chat itu berarti berandal wanita berpelangi merah, atau si pelangi merah Setibanya, si pelangi merah itu menggapai dengan tangannya, dan dengan dingin dia berkata Piawitu tinggalkan untuk aku Hianeng Tojin gusar mendengar kata-kata itu Apa? Dia menegaskan Nona itu tertawa manis, tetapi mendadak dia berseru bengis Apakah kau tidak mempunyakan kuping yang panjang? Aku bilang, Piawitu tinggalkan untuk aku Hianeng mengebut kebutannya Alasan apa kau ada punya untuk aku menyerahkan Piawini kepadamu Dia menegaskan Oh, kiranya kau ingin bertempur Si Nona balik menegaskan Aku mengandalkan ini maka aku menghendaki Piawini Dengan hanya satu kelebatan, si Nona sudah menghunus pedangnya yang tajam mengkilap Dengan itu ia menyerang tanpa ayah lagi Untuk kagetnya Hianeng Tojin, ia mendapat kenyataan kebutannya Telah terbabat ujungnya Pastilah pedang si Nona tajam luar biasa Kalau tidak, kebutan besi itu tidak nanti kena dibikin bercacat Tentu sekali ia menjadi gusar sekali Ia pun menjadi heran sebab sehabis babatannya yang pertama itu Si Nona terus menyerang ia dengan bengis Itulah bukan care umum untuk kaum golongan hitam Mau atau tidak, terpaksa Hianeng melayani Nona itu Ia menggunai ilmu silat kebutannya itu yang semuanya terdiri dari 64 jurus Belum habis separuhnya ia gunai ketika mendadak si Nona Sambil berseru nyaring, menikam tenggorokan dengan pedangnya dan menotok kedua metu dengan dua jari tangan kirinya Imam itu melihat serangan itu, ia segera menggeraki kebutannya untuk membela dirinya Tetapi si Nona lihai, belum sampai ia mengenakan sasarannya Mendadak ia mengubah gerakan, pedangnya diteruskan dengan babatan Hingga tubuh Hianeng seperti terkurung sinar pedang Tapi ia pun bukan seorang lemah, ia juga mencari lowongan Demikian setelah datang ketikanya, ia membalas menyerang Ia menotok kepada enam jalan darah Gio Heng, Kuang Goan, Tian Kuan, Soan Kie, Yaokong dan Tiong Hu Secara begini ia memaksa Sionona repot membela dirinya Hingga mereka menjadi sebanding, sedang mulanya, si imam kelihatan terdesak Pertempuran berlanjut terus Hianeng ingin melampiaskan kemendung kulannya Sebisa-bisa ia mencari jalan untuk memberi pengajaran kepada lawannya itu Begitulah satu kali ia menyerang hebat sekali Sekonyong-konyong si nona meniup keras, lalu dia tertawa dan berseru Hai, imam busuk, ilmu silatmu tidak ada kecelaannya, tetapi kau pergilah Dan dia menyambuti kebutan Hianeng tidak menghendaki kebutannya itu terbabat pula Ia lekas-lekas menarik pulang Tapi justru ia menarik pulang, justru pedang si nona dibaliki Terus dipakai menyerang, maka dengan satu suara cukup nyaring Kopya suci imam ini kena terpapas kutung Hianeng kaget bukan kepalang Sia-sia ia hendak melindungi dirinya Menangkis tidak bisa, berkelit tidak keburu Inilah untuk kedua kalinya yang ia kena dipecundangi Yang pertama kali ialah waktu ia membantui Pit Keng Tian memperebuti kedudukan Toa Lyong Tau dari lima provinsi utara Ia telah terkalahkan Yang Chong Hai Ia tidak menyesal yang ia kena direbohkan orang Xi yang itu Sebab orang terkenal sebagai satu di antara empat kiam kek, ahli silat pedang, terbesar Tetapi kali ini, ia melayani nona itu belum sampai 30 jurus Maka juga ia mendongkol berbareng malu sekali Sampai di situ Hon Chin Ie maju mendekati Ia nampak girang karena air mukanya berseri-seri Ia memberi hormat kepada si nona seraya ia menanya Nona, adakah kau Liyah Yap Leng En Hang dari Huyong San? Aku si orang tua adep yao Suhan Chin Ie dari Chin Wan Piao Kiok dari Pak Hia Aku lewat di wilayah nona tetapi belum sempat aku membuat kunjungan kehormatan Maka itu aku minta sukalah kau memaafkannya Tiaw Su Jago ini menyebutnya orang Ie Hiap, pendekar wanita Itulah untuk mengangkat saja Ia sebenarnya bukan belum mengunjungi hanya tidak ada niatnya untuk itu Ia ketahui nama besar si nona tetapi nama itu didapatnya belum ada satu tahun Dia jadinya tidak dilihat mata Han Chin Ie telah pergi menghormati tujuh kepala beranda lainnya Tetapi tidak si nona ini yang tak masuk dalam hitungannya Leng En Hang menyapu kepada wajahnya Piao Su tua itu Jalu ia mengerutkan kening Ia kata Lo Jin Kei, buat apa kau banyak omong? Aku toh tidak minta berkenalan denganmu atau memohon tanya riwayatmu Han Chin Ie melengak, ia mengawasi si nona, terus ia tertawa Nona, Piao ini berada di bawah perlindunganku Ia berkata, hormat Maka itu aku minta sukalah nona berbuat baik Aku akan menuruti aturan kaum kangung kita Nanti aku akan mengirim bingkisan kepadamu Piao Su ini percaya si nona bakal memberi muka padanya Ia percaya, sebagai seorang yang baru muncul Si nona tentunya membutuhkan nama Kesohor Ia pun percaya, ia akan dipandang juga sebab ia adalah pemimpin antara pelbagai Piao Su kepala Tapi kesudahannya adalah di luar dugaannya Leng En Hang memperlihatkan wajah dingin Apakah halangannya untuk mengambil Piao ini? Katanya tawar Untukku, aku tidak mengambil peduli siapa yang menjadi pembelanya Pek Bengcoan tertarik mendengar kata-kata si nona Maka juga ia berjingkrak Tidak salah Dia nimbrung Memang juga, apakah halangannya untuk mengambil Piao ini? Kita ada orang dari sesama kaum Menurut aturan, dapat kita membagi rata Seorang separuh Adakah Piao ini kau yang turun tangan lebih dulu merampasnya? Si nona tanya Benar Menyahut Bengcoan Kami mendapat perintah dari Pitpangcu Ini, ini Ia hendak menuturkan asal-usulnya Piao itu Atau si nona dengan tak sabaran sudah menggoyang-goyangi tangannya seraya berkata Hektometer Kami bekerja di dalam daerah pengaruhku Turut pantas kamu harus diberi sedikit tanda mata Tetapi mengingat yang imam ini berkepandaian tak tercela Suka aku membiarkan kamu pergi dengan care baik Apakah kamu masih tidak mau mengangkat kaki? Mendengar itu, Pek Bengcoan menjadi gusar Ia sudah bicara dengan aturan Orang nyata tidak menggubrisnya Dalam gusarnya, ia membulang balingkan goloknya Ha, bagus ya Serunya Aku sudah memberikan muka kepadamu Aku undang kau minum arak Kau menolak Kau justru menerima arak dendaan Baiklah, sekarang kau boleh merampasnya Piao ini dari tanganku Kau, Han Chin Yee, apa kau hendak bilang? Hian Eng pun menanya si Piao Su Leng Nen Hang sementara itu menitahkan barisan perempuannya menggiring Piao Untuk dibawa pergi, atas mana orang-orang Piao Kiok mencoba menghalanginya Pihak Piao Kiok itu dibantu oleh orang-orang Kaipang Yang hendak mempertahankan Piao itu Barisan wanita itu kosan Dalam bentrokan, mereka tidak dapat dirintangi Baiklah Ia berseru, menyambut Hian Eng Mari kita sama-sama naik sebuah perahu Mari kita hajar dulu ini rombongan berandal Kata-kata ini disusul serangannya dengan Hun Chue yang dibarengi sama semburan asap Hun Chue itu Berbareng dengan itu, Hian Eng dan Pek Beng Chuan juga turut menyerang Maka itu si Nona, si Pelangi Merah, sudah lantas dikepung bertiga Leng Ninhang tertawa panjang melihat orang mengepung kepadanya Tubuhnya segera bergerak dengan lincah Menyelamatkan diri Setelah mana pedangnya lantas menikam kepada Han Chin Ie Piao Su Tua ini angkat tangan kirinya Untuk melindungi dadanya Berbareng dengan itu dengan Hun Chue-nya Ia menyerang seperti juga ia menggunai tombak Inilah gerakan biang lalap putih menutupi matahari Ia membela diri sambil menyerang Ujung pipanya menyamber ke tenggorokan Sin Ona benar-benar gesit Cuma bergerak satu kali Dia sudah lantas lolos dari tikaman itu Untuk membalas, ia menusuk lengannya S. Piao Su Cepat serangan membalasnya ini Coba Sip Piao Su tidak lihai Pasti tangannya sudah kena terpanggang pedang Ia kelit tangannya itu Yang ditarik terputar Berbareng dengan mana Kembali ia menyemburkan asapnya Ketika asap itu sudah seperti semacam tirai Tangan kirinya pun diayun Menimpukan jarum rahasianya Malah saking sengitnya Ia menggunai semua sisa tujuh batang Senjata rahasianya yang beracun itu Hingga di situ nampak sinar berkilauan Bagus! Berseru si Nona sambil terus Ia tertawa panjang Sembari berseru, tubuhnya mencelat tinggi Hingga semua tujuh batang jarum lewat di bawahan kakinya Nyata ia sangat celi matanya dan gesit tubuhnya Karena ia berlompat, ketika tubuhnya turun Ia berada dekat Hian Eng Tojin Dari itu tanpa beraya lagi Ia menyerang imam itu dengan gerakannya burung walet menyambar rombak Imam Kosen ini ketahui dengan baik orang sangat lihai Ia tidak mau menangkis pedang dengan kebutannya itu Untuk memeladiri, ia tetap menggunai kebutannya Hanya kali ini ia menggunakan jurus murid imam mengebut debu Secara lihai sekali, ujung kebutannya dapat melilit ujung pedang Bek, Beng Coan dapat melihat pedang si Nona seperti sudah mati kutunya Ia lantas menggunai ketikannya yang baik itu Dengan hebat ia menyerang dengan goloknya Golok itu berkelebat berkilau Begitu juga sinar pedang Berbareng dengan itu Terdengar pula tertawa nyaring dari si Nona Tertawa yang mengejek Untuk herannya Beng Coan Ia kehilangan tubuh si Nona Yang menjadi sasarannya itu Di lain pihak, terdengar jeritan celaka Dari Hian Eng To Jin Disebabkan kebutannya terlepas dari tangannya Terbang mental Beng Coan kaget sekali Hingga ia melengat Justeru ia berdiam Mendadak ia mendengar siuran angin di belakangnya Kembali dah menjadi kaget Ia menduga pada ancaman bahaya Sayang, belum lagi ia memutar tubuh atau menangkis ke belakang Ia sudah lantas merasakan sakit pada pundaknya Nyatalah Leng Nen Hang Setelah membalingkan kebutannya Hian Eng To Jin Sambil lalu Sudah menikam orang Shipek ini Tetapi ia masih menaruh belas kasehan Ia tidak menikam sekuat-kuatnya Ujung pedangnya cuma mengenakan daging piepai Hian Eng sendiri telah melihat kemana kebutannya melayang Dengan berlompat pesat ia menyambar Untuk mencekal pula itu Sesudah mana ia pernahkan diri berdampingan sama Hang Chin Ie Hanya sekarang Dengan Beng Coan terluka Mereka menjadi kekurangan satu tenaga Sebenarnya Dengan bekerja bersama bertiga Mereka ada cukup tangguh Sayangnya Leng Nen Hang ada terlalu gesit Sin Chu dan Seng Lim terus mengintai Keduanya kagum untuk kelincahannya si pelangi merah Bahkan si nona segera berpikir Ilmu pedang partai manakah ini Yang dia dapat mainkan secara begini bagus Kelihatannya ilmu pedang ini Tidak ada bawahan ilmu pedang Hian Kie Kiem Hoat dari kakek guruku Pertempuran sementara itu berjalan terus Pek Beng Coan sudah menyerbu pula Ialah yang dianggap terlemah Dan kembali ia menjadi kurban Dengan bersuara nyaring Lebih dulu goloknya kena di babat kutung Belum sempat ia sadar dari kagetnya Menyusul melayangnya sebelah kaki si nona Tubuhnya pun roboh terguling Habis itu Leng Nen Hang mendesak si imam dan si Piaw Su Ia memaksa mereka itu Juga orang-orang Piaw Kiok dan Kaipang Mesti mundur dari serbuannya pasukan wanita Dari si beranda pelangi merah Mereka itu kabur ke segala penjuru Sampai di situ Pasukan wanita itu lantas kembali Untuk membawa dan mengiringi barang rampasan mereka Sekarang mereka tidak terintang siapa juga Leng Nen Hang mendesak terus pada Chin Ie dan Hian Eng Ia membuatnya mereka itu berkhawatir Mereka itu tidak lagi mundur Mereka terpaksa memutar tubuh Secara demikian Beberapa kali mereka terpaksa memutar pula tubuh Untuk memelah diri Sebab mereka merasai anginnya pedang di punggung mereka Mereka cemas hati Tapi saban-saban hati mereka lega kembali Ujung pedang si nona tidak mampir di tubuh mereka Lagi satu kali Dua-dua Hian Eng dan Chin Ie merasakan ancaman di belakang mereka Mendadak mereka mendengar suara teang Hian Eng berbalik sambil menangkis dengan kebutannya Ia melihat sinar kuning emas yang kecil sekali Ia menduga Chin Ie melawan musuh dengan jarum rahasianya Tapi Leng Nen Hang sendiri sudah terpisah Sepuluh tombak lebih daripada mereka Nona itu sambil tertawa berkata dengan nyaring Dengan memandang kepada biji senjata rahasia Aku melepaskan kamu pergi Hian Eng melengak Di dalam hatinya ia berkata Apakah hartinya jarum rahasia si tua bangka si Han hingga ini wanita iblis begini menghargainya? Leng Nen Hang itu cepat datangnya Cepat juga perginya Dengan lekasia bersama barisan tentaranya Serta piaw yang mereka rampas Sudah menghilang di dalam rimba yang lebat pepohonannya Han Chin Ie sangat penasaran Ia lari mengejar Untuk menyusul Saking letih Napasnya memburu Hian Eng turut berlari-lari Tetapi sembari menyusul Imam ini berkata dengan ejekannya Bangsat wanita itu sudah pergi jauh Untuk apa kau repot tidak keruan? Suara ini ditambahkan tertawa yang dingin Dasar kamu semua Membentak Chin Ie dalam panasnya hatinya Kamu yang membuat celaka hingga merek Piaw Kio kami telah kena orang bikin rusak Lalu dengan Hun Choe-nya ia menyerang imam ini Yang ia arah jalan darahnya Hong Hu Hyak Saking murka Kelihatan urat-urat didahinya pada timbul Hian Eng menangkis dengan kebutannya Kembali dia tertawa mengejek Toh bukannya aku yang merampas piawmu itu Berkata imam ini dingin Toh kamulah yang menjadi gara-gara Membentak pula si Piaw Su Dalam sengitnya Ia menyerang pula Berulang-ulang Sudah empat puluh tahun ia memimpin Piaw Kio Mengangkut barang-barang orang Inilah yang pertama kali ia gagal Nama baiknya rusak Barang orang mesti diganti Dan tadi ia telah menerangkan Tidak nanti ia sanggup menggantinya Sekarang ini Hian Eng Tidak ada niatnya menempur Piaw Su itu Ia menyangka barusan adalah si Piaw Su yang sudah menolong jiwanya dengan merintangi tikaman si nona berandal Piaw pun sudah kena dirampas seorang Maka itu ia melainkan membela diri saja Tapi si Piaw Su tidak mengerti hati orang Ia bahkan bertambah penasaran Saking mendongkolnya Ia menyerang makin hebat Hian Eng pun mendongkol Tetapi ia masih dapat menguasai dirinya Tua bangka, kau benar-benar keterlaluan Akhirnya ia kata dengan sengit Sekarang aku hendak tanya kau Kau ingin atau tidak mencari Piaw Mu itu Piaw Su itu terbangun alisnya Tentu saja Dia menjawab nyaring Bukankah Piaw itu dirampas si berandal wanita? Hian Eng menanya pula Jikalau bukannya kamu yang mengacau Pasti aku sudah dapat melewati ini Gunung Huyong San Menyahut Hon Chin Ie Yang jawabannya menyimpang Hutang tinggal hutang Berkata si imam Sekarang mari kita bicara dari hal di depan mata Bagaimana kau hendak merampas pulang Piaw Mu itu? Aku sendiri, aku hendak merampasnya Di dalam hal merampas, tujuan kita sama Karena itu, sudah selayaknya apabila kita sama-sama naik sebuah perahu Jadi kau maksudkan kita bekerja sama berdaya mencari pulang Piaw itu? Benar Piaw Su itu berpikir, hanya sebentar Lalu timbul pula kemurkahannya Aku tidak sudi bekerja sama kamu bangsa Hina Dina Jawabnya Hian Eng murka dikatakan Hina Kenapa aku Hina? Dia menanya Justeru itu pek, bengcoan mendatangi Dia duduk atas seekor kuda Tubuhnya bergoyang-goyang seperti hendak roboh Masih Chin Ie Gusar Dia berkata Kamu telah menggunai racun terhadap kuda dan keledai kami hingga binatang itu roboh semua Bukankah itu perbuatan sangat Hina Dina? Di mulut Piaw Su ini berkata demikian Tubuhnya sendiri tahu-tahu berlompat memapaki bengcoan yang ia terus serang dengan pipa panjangnya Belum sampai ujung huncue mengenai sasarannya Atau lebih benar, belum lagi bengcoan dan kudanya tiba di dekat si Piaw Su Orang si pek itu sudah roboh sendirinya Sebab kudanya mendadak meringkik dan berjingkrak Hian Eng Gusar sekali Dia membentak Kau mengatakan aku Hina Dina Sekarang kau menyerang orang yang lagi terluka Apakah kau satu enghiong? Dengan menggeraki kebutannya Imam ini menyerang si Piaw Su Chin Iep pun sadar atas teguran ini Bukankah tadi bengcoan bekerja sama melawan si berandal wanita Hingga karenanya Orang si pek itu mendapat luka terkena dua kali tikaman si inona Ia menjadi likat sendirinya Meski begitu Ia melawan terus kepada si imam Yang masih menyerang ia dengan sengit Pertempuran ini lebih seruh daripada yang bermula tadi Di saat kedua orang itu berkutat hebat Mendadak ada terdengar seruan yang nyaring tetapi halus Kedua Tau Chiam Pue Sabar Supetau kami Tiawim Huwasyo mengundang Tau Chiam Pue untuk bertemu Seruan itu berpengaruh Kedua jago itu sudah lantas berhenti berkelahi Dengan berdiri berpisahan Mereka berpaling ke arah dari mana suara itu datang Maka mereka lantas mendapat lihat dua orang Yang satu adalah seorang nona yang cantik Yang lain seorang muda yang romannya gagah Teranglah, si nona yang barusan menyerukan mereka sabar Tentu saja, mereka itu ialah Sin Chu dan Seng Lim Hian Eng To Jin sudah lantas mengenali nona Ie Ia pernah bertemu nona itu di desa Bukahung Di waktu ia membantu Pit Keng Tian merebut kedudukan Toa Liong Tau 5 Provinsi Utara Bahkan ia ketahui orang adalah muridnya Tio Tan Hong Maka ia lantas mengangkat tangannya memberi hormat kepada si nona Han Chin Ie tidak kenal Sin Chu tetapi mendengar suara orang Dan menyaksikan sikapnya Hian Eng To Jin kepada nona itu Ia pun tidak mau bersikap kasar Ia bahkan ingat suatu apa Maka lekas-lekas ia berkata Ketika tadi pada permulaan kali aku bertempur sama ini rombongan pengemis Ada seekor kuda putih yang lari keras di luar rimbah Larinya cepat luar biasa Selagi aku mengubar si pemimpin pengemis Penunggang kuda itu telah menyambar padanya dan terus dibawa pergi Karena laratnya kuda Aku tidak dapat melihat nyata penunggang kuda itu Itu waktupun masih gelap Adakah orang itu Tiawim Huasyo? Benar Menyahut Sin Chu mengangguk Mendapat jawaban itu Matanya si Piawso terbuka lebar Lalu dia berkata dengan nyaring Oh, beginilah satu sahabat lama membantu aku Baiklah, aku mesti minta keadilan dari Huasyo itu Kiranya Tiawim Tai Su pun datang kemari? Berkata Hian Eng heran Dia melihat Pityan Kiong mendapat luka Keru bagaimana dia dapat tidak menolongnya? Sebenarnya harus dari siang-siang Tiawim ini sudah kena dirampas Jadi tidak usahlah sampai terjadi hal berteletelah seperti ini Sin Chu tidak memperdulikan bicara orang Ia tertawa dan berkata Oleh karena supa cowikku itu bersahabat dengan kedua Lo Chiam Pue Maka juga ia menitahkan aku mengundang kalian Dua-dua orang itu masih mendongkol Mereka memperdengarkan suara hektometer Tanpa mengucap kata-kata lain Mereka lantas mengikuti Sin Chu dan si pemuda Yang memimpin mereka sampai di kuil butut Di sana terlihat Tiawim Huasyo masih saja menolongi Pityan Kiong Melihat orang datang Padri itu tertawa nyaring Terus ia berkata Hang Laoko, bagus kau telah datang Mari kau keluarkan obat pemunahmu Supaya aku tidak usah berkutatan lagi menolongi ini pengemis Tapi Chin Ie masih gusar Tiawim, kau membantu siapa? Ia tanya padri itu, suaranya keras Tiawim terus tertawa Aku tidak membantu siapa juga Jawabnya Bocah wanita ini baru saja mengatakan aku usilan Suka campur urusan lain orang Di mana dua-dua pihak ada sahabat-sahabatku Jikalau aku membantu salah satu pihak Bukankah urusan bakal menjadi terlebih hebat lagi? Napasnya Chin Ie memburu Ia masih tetap gusar Kau bilang tidak hendak membantu Mengapa kau memaksa aku untuk mengeluarkan obat pemunah? Dia tanya sengit Tiawim tertawa Sabar, saudaraku Ia berkata Aku hanya minta kau sukalah mengeluarkan obatmu itu Aku minta Jikalau kau tidak melihat muka padri Melihatlah muka seng Buddha Hektometer Bersuara pula si Piawso tua Tiawim huo shio Kau jadi menggunai pengaruhnya si kakak menindih si adik Aku tidak demikian muka terang Aku cuma mau minta sukalah kau memandang kepada Toa Lyong Tau Pitkengden dari delapan belas provinsi Berkata pula si padri tenang Tiawso tua itu tercengang Apa kau bilang? Menegasi ia kemudian Pitkeng Tian? Pitkeng Tau? Tidak salah Menjawab Tiawim Bukankah ada harganya untuk kau membeli mukanya Pitkeng Tau itu? Hang Tiawso agaknya heran Jadi menurut kau Katanya keras Kawanan pengemis busuk barusan itu diperintahkan Pitkeng Tian? Sedikit pun tidak salah Tiawim mengangguk Kedua matanya si Piawso mencilak Dia duduk numperah di lantai Orang dengan kedudukan sebagai dia masih hendak merampas Piawku yang tidak berharga ini Katanya Dan ia pun membiarkan orang-orang sebawahannya itu menggunai akal keji sekali Napasnya kembali memburu Hian Eng Tojin turut campur bicara Suaranya dingin Jikalau bukannya kau yang dirampas Habis siapakah? Siapa suruh kau melindungi barang-barang angkutanmu itu? Chin Ie berjingkrak bangun Apa katamu? Dia menjerit Aku mengusahakan Piawkiok Jikalau aku tidak melindungi barang angkutan Apa aku mesti makan angin saja? Ketika itu Pitkeng Kiong telah merasakan sakitnya kurangan Ia pun turut bicara Han Loa Piawisu, apakah kau takut nanti tidak dapat makan? Dia tanya tertawa Justeru di pihak kami ada orang-orang yang perutnya kosong kelaparan Kau arti kenapa? Chin Ie menanya Tunggu dulu Berkata Pitkeng Kiong Aku numpang tanya Piawini siapakah yang menyerahkannya padamu untuk dilindungi? Piawisu itu menjengkol Mustahilkah kau tidak ketahui tiga syarat ku pantang melindungi barang angkutan? Ia balik menanya Jikalau angkutanku kali ini angkutan tidak terang Apakah kau kira aku ada demikian Tolol mau melindunginya? Kembali Hian Eng Toh Jin menyelak Ia kata Untukmu, kau memantang tiga baik Untuk tiga puluh tahun kau tidak melindungi Piaw juga baik Tentang itu aku tidak ambil peduli Aku cuma mau tanya kau Piawmu ini Piaw siapa? Bagus betul Chin Ie kembali berteriak Kau seperti sedang memeriksa aku Itulah aku tidak berani Menyahut Hian Eng Aku bilang terus terang Kau sudi mengasih keterangan atau tidak tentang pemilik barang-barang ini Terserah kepada kau Tetapi kami, sudah pasti kami menghendakinya Mendengar semua itu, Sin Chu tertawa geli Piaw Toh ada di tangan lain orang Lo Ocian Poe, untuk apa kamu berselisih? Dia bertanya Pertanyaan ini membuatnya dua jago itu melengak Juga yang lainnya, hanya kemudian, mereka menjadi tertawa Memang benar, mereka lagi memperebuti petesan kosong Karena ini, kedua pihak menjadi terlebih sabar Sekarang Seng Lim yang turut bicara Baik kalangan Piaw Kio maupun golongan hitam Masing-masing ada aturannya sendiri-diri Demikian katanya Karena itu, apabila Han Lo Piaw Soe tidak sudi memberi keterangan Tidak apalah, urusan baik disudahi saja Apa? Berseru Pek, Beng Chuan, yang sudah membalut luka-lukanya Sudah saja? Kau siapa? Kami tidak mengundang kau untuk memutarakan pikiranmu Saudara Pek, aku minta sukalah kau tidak berlaku kurang hormat Pityan Kiong minta Chuan ini ada keponakannya Yap Tong Nia Beng Chuan heran, hingga ia mengeluarkan suara tertahan Jikalau begitu Katanya kemudian Tidaklah seharusnya dia berpihak kepada orang luar Seng Lim tidak menjadi kurang senang Adakah barang-barang ini dikehendaki pasukan rakyat? Ia tanya Apakah aku memangnya mempunyai pencernaan demikian besar? Beng Chuan kata Masih rada mendengkol Pamanku Kata Seng Lim Apakah ia ketahui urusan ini? Ini, ini Suaranya Beng Chuan berhenti setengah jalan Perampasan Piawi itu terjadi menurut titahnya Pit Keng Tian sendiri Kepada Yap Chong Liu belum diberitahukan atau dimintai persetujuannya Han Chin Ia lantas berkata Jikalau Piawi ini dikehendaki Yap Chong Liu Mungkin terjadi aku nanti memberikan mukaku Haa, kiranya kamu memalsukan namanya tentara rakyat Pek Beng Chuan Murka Apakah Pit Kho Aliong Tau tidak berhak? Dia berteriak Sekalipun, sekalipun Ia sebenarnya hendak meneruskan Koma sekalipun Yap Chong Liu Dia mesti mendengar titahnya Pit Kho Aliong Tau Tapi ia tidak enak hati menyebutkannya Maka ia menambahkan Sekalipun Yap Tong Nia berada di sini Piawi ini pastilah dia pun bakal merampasnya Tiawi Mhua Oshio tidak setuju sama perkataan orang Ia pun polos sekali Maka ia campur bicara Kau bukannya Yap Tong Nia Caya bagaimana kau bisa bicara dengan mewakilkan dia? Coba lain orang yang bicara Akibatnya mungkin hebat Tetapi paderi ini berkedudukan tinggi Dan ia pun baru saja menolongi Pit Kho Aliong Orang terpaksa berdiam saja Seng Lim tertawa Ia berkata pula Benarlah apa yang dibilang nona Ie barusan Justru Piaw sudah berada di tangan lain orang Apa perlunya kita masih memperebutinya? Lagi dua hari aku bakal bertemu sama pamanku dan Pit Kho Aliong Tau, itu waktu aku nanti minta mereka lah yang memberikan keputusan Aku percaya dalam tempo beberapa hari ini Tidak nanti Leng En Hang dapat meludaskan habis semua Piawi itu Bukankah sama saja yang Piawi itu dititipkan pada mereka di sana? Kata-kata ini sebenarnya dapat menyabarkan kedua pihak Han Chin Ie mengangguk Baik, katanya, menyatakan akur Aku bersedia akan mendengar kata-kata pamanmu Pit Kiong tapinya mengkerut alisnya Sedang pek, diang choan berubah air mukanya Tapi, tapi, bagaimana urusan dapat diperlambat? Katanya Piawi suh sihan itu mendongkol juga Habis Habis, katanya Apakah kau ada mempunyai kepandayan untuk mengambil pulang Piawi itu? Kalau benar, aku si orang sihan nanti mengaturkannya kepadamu dengan kedua tanganku Beng choan menjublak meskipun ia merasa sangat terhina Ketika itu terdengar ketokan pada pintu kuil Sin choo membuka lebar matanya Ia tertawa Lihat, orang mendahului datang lebih dulu Katanya Seng Lim bertindak ke pintu Untuk membukakan Yang datang itu dua nona muda yang mengenakan baju warna kuning gading Serta pinggang dilibat sabuk putih Yang satu membawa sebuah peti kecil Yang lain mineng teng teng loleng Mereka bertindak masuk dengan pelahan-lahan Mereka ialah pengiring-pengiringnya Leng Nen Hang si berandal wanita berpelangi merah Nona yang membawa peti itu menyapu semua orang di dalam ruang Habis itu sinar matanya berhenti kepada sin choo Ia lantas maju menghampirkan Ia mengangsurkan petinya itu Pemimpin kamu menitahkan mengundang siapa? Nona Ia bertanya Kami dititahkan meminta nona membuka peti ini Sahut nona itu Sin choo bersangsi sebentar Akhirnya ia membuka juga Ia melihat di dalam situ ada terletak tiga biji kim hoa atau bunga emas Ditaruhnya rapi sekali Pengiring itu segera berkata Pemimpin kami mengundang pemiliknya ketiga bunga emas ini Sin choo bersenyum Ia menjemput bunga emas itu Kepandaian tidak berarti pastilah telah membuatnya pemimpinmu tertawa Ia berkata Bunga emas nona hebat sekali Berkata pengiring itu Pemimpin ku sangat mengaguminya Dengan memandang bunga emas ini Kami minta sukalah nona serta semua tuan-tuan di sini berangkat ke gunung kami Sampai di situ barulah Hian Eng To Jin mendusin Dalam pertempuran tadi Selagi ia terancam bahaya Sin choo adalah orang yang telah menolongi padanya Ia tadinya menyangka si penolong adalah Hon Chin Ie Si Piao Su Tua Pityan Kiong tertawa Nona, kali ini kami mendapat kehormatan dari kau Ia berkata Saudara Pek, kau tolong pepayang aku mendaki gunung Kau baik beristirahat saja Beng choan bilang Sebenarnya ia likat Nona Ie ada bersama kita Piawitu pastilah ini hari akan didapat pulang Kata Pityan Kiong dengan kepercayaan penuh Hai, siapa berkelakar denganmu? Kata Sin choo Pityan Kiong tertawa pula Nona yang baik Katanya Mana berani aku berlaku kurang ajar terhadapmu Mengenai Piawini, aku benar-benar mengharap pertolonganmu Dengan melihat muka gurumu yang bersahabat rat dengan pemimpin kami Piawitu tidak dapat kau tidak mengambilnya pulang Dengan bantuannya tembok Pityan Kiong lantas menekuk sebelah lututnya di depan Nona Ie Ia bersikap sungguh-sungguh sekali Hingga ia membuatnya si Nona kurang enak hati Biar bagaimana Pityan Kiong bukan semelarang orang Nona ini berpikir Dan ini Hian Eng Tojin Dia ada dari golongan sadar Mereka begini, keras menghendaki Piaw Mungkinkah ini ada hubungannya yang luar biasa? Eh, Hantau aku, marilah obat pemunahmu Tiawim meminta pula kepada Chin Ie Aku akan berdiam di kuil butut ini Mewakilkan kamu menjaga rumah sekalian Menolong mengobati ini beberapa cuan pengemis yang terluka Han Chin Ie lantas berpikir Memang busuk perbuatannya Kaipang merampas Tiawnya Tetapi mencelakai jiwa mereka pun perbuatan salah dari pihaknya Tadinya ia tidak mengetahui duduknya hal Tapi sekarang, setelah duduknya sudah terang Sudah sepantasnya kalau ia tidak mengambil sikap keras terus-menerus Maka itu, setelah berpikir sejenak Ia keluarkan obatnya Ia serahkan itu pada Pityan Kiong Kau memberikan obat padaku, aku terima kebaikan kau Berkata Yan Kiong tertawa Hanya tentang Piawmu itu, tidak dapat tidak Aku mesti mengambilnya Chin Ie mengasih dengar suara dingin Boleh, jawabnya Lihat saja nanti bagaimana kepandayanmu Sampai di situ, orang lantas berangkat Cuma Tiawim dan mereka yang terluka yang tidak turut Orang pun mengikuti kedua pengiring perempuan dari Leng In Hong Gunung Huyong San itu ada salah satu cabang dari pegunungan Sian Heenia Keletakan gunung tidak berbahaya Tetapi setelah diaturin Hang Kedudukannya menjadi kuat Di semua tempat penting ada benteng yang kuat mirip dengan kota tembok Menyaksikan itu, Seng Lim pun diam-diam memuji dan ia mengagumi si nona berandal Sekarang ia mengarti, di atas gunung pun ada orang yang tak kalah pandai dengan seorang panglima perang Tiba di muka markas, kedua pengiring meminta tetamu-tetamunya menanti sebentar Mereka lantas masuk ke dalam untuk memberi lapuran Orang tidak usah menanti lama akan mendengar suara tambur tiga kali Lalu pintu markas yang besar dipentang lebar-lebar Atas itu, Seng Lim segera tarik tangannya Sincu Untuk mendorong si nona maju di depan mereka Itulah aturan kaum rimba persilatan Siapa yang diundang, dia mesti berada di muka Lain orang tidak dapat mendahului dia Dari dalam gedung markas terlihat keluarnya dua barisan serda dua nita Di tengah-tengah muncul yang ingin hong, yang lengkap dengan seragam dan pedang di pinggangnya Ia menyambut dengan hormat Sebagai Sincu juga bersikap sopan sekali Paling dulu keduanya belajar kenal Nona Ie, bagaimana kau menyebutnya terhadap Tai Hiap Tla Tan Hong? Tiba-tiba Nona rumah menanya Tai Hiap itu ialah guruku Sincu menjawab merendah Lantas Inhang tertawa Pantas bunga emas Nona Liahai sekali Ia berkata Kalau begitu, tentulah Nona yang kaum Kangau julukan Sanho Alia Hiap Di waktu menanya demikian Sinar matanya Nona ini menjadi sedikit luar biasa Semua itu ada bisanya Ciam Pue kaum Kangau Sincu merendah Aku sendiri tidak berani menyebutkan diriku Liah Hiap Liah Hiap itu pendekar wanita dan Sanho A Berarti penyebar bunga Orang punya nama sama seperti bayangan pohon Berkata pula Inhang Begitu dengan kau, Nona Kau ada dari keluarga setia dan berbakti Kau pun gagah sekali Aku sangat mengaguminya Nona, harap kau suka terima hormatku Orang heran akan sikapnya ini kepala berandal Bukankah ia seorang ketua gunung yang gagah? Bukankah ia tengah mengundang tetamu? Bukankah pantas kalau ia perlakukan tetamunya sebagai sesamanya? Tapi sekarang tidak Nona ini berlaku demikian merendahkan diri Inilah tidak umum Sincu lekas-lekas menyingkir untuk pemberian hormat ratu berandal itu Yang menjurat terhadapnya Tetapi Inhang lebih sebat daripadanya Dia dapat merintangi dan dia terus saja menjurah dengan dalam Maka mau atau tidak Sincu menerimanya sambil lekas-lekas membalas hormat Ia menekuk sebelah kakinya Selagi memberi hormat Inhang mendadak mencekal kedua lengan Nona Ie Kelihatannya ia hendak memimpin bangun Sincu terkejut Ia bercuriga Mungkinkah ia hendak sekalian menguji aku? Terkanya Ia lantas bersedia Inhang tetapinya tidak menguji Ia menjalankan kehormatan Ketika ia mengangkat mukanya Kelihatan matanya merah Seumurku aku paling menghargai Ietai Jin dan Tio Tai Hiap Ia berkata Ketika dulu hari Ietai Jin terfitnah dan terpenjara Aku menyesal sekali yang aku tidak dapat menolongi Maka itu hormatku ini adalah hormatku untuk ayahmu amarahum itu Dan aku minta Sukalaun Chie mewakilkan ayahmu itu menerimanya Sin cuma lu kepada dirinya sendiri Siapanya naangkin liat cat yang umum menamakannya hantu wanita Sebenarnya mempunyai sifatnya seorang ksatia Bahkan dia memuji kepada ayahnya Tentu sekali ia tidak dapat menolak hormat itu Ia menerimanya dengan air mati mengembeng Ia menyekal keras tangannya nona leng Sebagai juga merekalahun Chie dan adik yang sudah bertahun-tahun Tidak pernah bertemu satu dengan lain Menyaksikan itu Han Chin Ie dan Hian Eng To Jin girang sekali Keduanya tidak menyangka juga si bandit wanita demikian menghormati Sin Chu Karena ini timbul harapan mereka bahwa Piawa gampang akan diminta pulang Kemudian Leng Nen Hang undang Sin Chu duduk di kursi atas Ia terus berkata Kali ini aku mengundang N Chie mendaki gunungku ini ke satu Karena aku mengagumi N Chie sekalian untuk belajar kenal Dan kedua aku ingin minta keterangan Apa maksudnya N Chie telah menggunai tiga bunga emasmu Melihat nona itu berlaku jujur Sin Chu tidak mendusta Buat bicara terus terang Itulah ada berhubung sama urusan Piau Sahutnya Ah, mengenai urusan Piau Nona itu agak heran Benar Piau ini dilindungi oleh Hon Loa Piawasu Itulah aku pun sudah ketahui Berkata si Nona berandal Tidak dapat tidak Piau ini mesti aku rampas Piau ini hebat sangkut pautnya Sin Chu memberitahu Juga Pit Keng Tian berniat merampasnya Ah, sungguh aku tidak mengerti Kenapa kalian semua hendak merampas Piau ini Bukankah di dalam ini ada hubungannya yang ruat? Aku kira tidaklah halangannya jikalau kalian menjelaskan duduknya hal Leng Nen Hang agaknya heran Apa? Katanya Pit Keng Tian yang mengangkat dirinya menjadi Toa Leongtau dari delapan belas provinsi juga menghendaki Piau ini? Jadi ini serombongan pengemis serta si hidung kerbau adalah orang-orang suruhannya Hektometer Dan mereka merampas Piau dengan menggunakan kera yang rendah sekali Jikalau kau tidak mengasih tahu, En Cie, sungguh aku tidak dapat mempercayainya Tanpa Tedeng Aling, bandit wanita itu menyebutnya Hian Eng Too Jin si hidung kerbau Mau atau tidak, Sin Chu merasakan mukanya panas Hebat Pit Keng Tian dijengeki Tetapi memang biasa Toa Leongtau itu bertindak tanpa memikir masak-masak Maka itu, tidak dapat ia memilang suatu apa Akan tetapi Pit Keng Tian memikir lain Ia berjingkrak bangun Aku mohon tanya, Cie Ocu Katanya sambil tertawa Kalau ada lain orang menandalkan golok di batang lehermu Apakah nanti kau minta dulu orang itu meletaki goloknya Untuk undang ia secara laki-laki mengadu kepandayan? Atau segera saja kau berontak untuk menghajar roboh kepadanya? Kata-katamu ini apa artinya? Leng Lin Hang menegaskan Hang Lo Piau Su pun berjingkrak bangun, mukanya merah Ya, apakah artinya kata-katamu ini? Ia juga menanya Aku melindungi barang angkutanku Dengan kau ada apakah sangkutannya? Pit Keng Tian tertawa dingin Piau mu ini hendak diangkut ke Om Pak Sahutnya Itu artinya kau menolongi pemerintah Menggosok tajam puluhan laksa golok Yang hendak dipakai untuk mencelakai tentara rakyat di Kang Lam Ngaco Bello Membantah Hon Chin Ie Tahukah kau, aku mengangkut Piau Lapa? Leng Lin Hang melirik kepada Piau Su itu Bagus Katanya, mendahului Pit Keng Kiong Memang hendak aku melihatnya Piau mu ini Piau Wapa Justeru itu sejumlah serda duanita masuk ke dalam ruang Membawa peti-peti dan keranjang-keranjang Piau yang mereka rampas kemarinnya Semua itu ditumpuk di ruang itu Han Piau tahu, cobalah kau bilang Berkata Leng, In Hang kepada Chin Ie Piau apakah yang kau lindungi? Itulah bahan obat-obatan penting yang keluar gagak dari Pak Hia minta aku mengantarnya ke Om Pak Menjawab Piau Su yang ditanya Obat-obatan itu ada untuk menolong orang banyak yang tengah menderita sakit Ada apakah salahnya? Keluarga Gak Lipak Hia itu adalah toko obat-obatan yang paling kesehor dan untuk Kota Raja adalah keluarga terkaya Memang setiap tahun satu kali dia minta pertolongan Piau Su akan melindungi obat-obatannya yang dikirim ke Kang Lam Maka juga dialah langganan paling bagus untuk setiap Piau Wakiok Tahun ini katanya berharga sekali Piau Wanya itu Maka juga sengaja diminta bantuannya Han Lo Piau Su yang kenamaan itu Sin Chu Heran Kalau benar obat-obatannya keluar gagak Lebih tidak layak lagi Piau Wini dirampas Pikirnya Menolong orang banyak Berkata Pityan Kiong dengan dingin Aku justru bilang untuk mengacau negara mencelakai manusia Ah! Seruhan Piau Wosu Rupanya di mulut anjingmu tidak tumbuh kalding gajah Leng Nen Hang tidak mengambil mumat orang mengadu mulut Ia angkat tangannya Buka semua peti ini Ia memberi titah Han Chin Ie gusar bukan kepalang hingga tubuhnya bergemetar Apakah ini bukan berarti merusak obat-obatannya? Ia berteriak Ketika ia diserahkan Piau Witu Pihak keluar gagak telah memesannya Kebanyakan obat itu mesti ditutup rapat sekali Tidak boleh terkena angin atau hawanya keluar Tapi Piau Wosu ini tidak dapat mencegah Kawanan serda dua neta sudah lantas bekerja melakukan titah pemimpinnya Dengan dibukanya peti-peti dan keranjang Obat-obatan itu jadi berhamburan Tetapi yang hebat Yang membuatnya orang tercengang Adalah di antara itu terlihat lempengan-lempengan emas yang kuning berkilauan Pityan Kiong segera mengasih dengar pula tertawanya yang dingin Bagaimana? Dia berkata Inilah hartanya negara Untuk dipakai mengongkosi angkatan perangnya Jumlah ini berharga 7.000 laksa cil perak Inilah perbuatannya Kyubun Teotok dari kota raja Yang memaksa keluar gagak itu mengirimkannya dengan memakai nama obat-obatan 10 laksa serdadu negara di Owipak kekurangan rangsum Jikalau mereka tidak ditolongi Mereka bakal bubar sendirinya tanpa berperang lagi Sekarang kau mengantar Piyaw ini ke Owipak Bukankah itu berarti kau memberi makan obat penyambung jiwa kepada ratusan ribu serdadu itu Supaya dapat menggosok tajam puluhan laksa goloknya untuk nanti dipakai melawan kami Hang Lo Piyaw Su berdiri diam Ia merasakan tubuhnya dingin bagaikan es Inilah ia tidak sangka sama sekali Untuk seumurnya ia belum pernah mengangkut uang negara Tetapi kali ini ia terpedayakan Keluarga gagak itu pengusaha obat-obatan yang sangat kesohor Siapanya Nadia telah dipaksa pembesar negeri untuk mendusta Hingga ia kena ditipu Pek Beng Coan segera mengasih dengar suaranya yang nyaring Hang Lo Piyaw Su, telah kau melihat nyatakah? Jadinya, pantas atau tidak jikalau kami memegatnya untuk dirampas Hang Chin Ie tidak menjawab Hanya mendadak tubuhnya roboh terguling Ia jatuh pingsan Pimpin ia bangun Memerintah Leng In Hong Semprot ia dengan air dingin Sin Chu menghela nafas Ia menyesal bukan main Ia ingat kesetiaannya ayahnya terhadap pemerintah Siapa dapat menerka Pemerintah justeru bertindak secara begini Hina Diena memaksa sebuah perusahaan swasta main gila Hingga suwate U Piyaw Su Kenamaan turut menjadi kurbannya Pula, begitu banyak obat dikirim ke Kang Lam Tidaklah di utara orang nanti kekurangan obat-obatan itu Pityan Kiong sebaliknya puas sekali Syukur sekali kupingnya Toh Aliong tahu kami sangat tajam Ia berkata Pemerintah tentunya menganggap kami tidak membegal angkutan Piyaw Kiok Dengan begitu harta besar ini dapat diselundupkan Haha Akhirnya Toh kita mendapat tahu juga dan memegatnya Tidak senang Leng In Hong mendengar suara orang itu Tetapi Piyaw ini bukannya berada dalam tangan kamu Katanya dingin Melengak wakilnya Pit Keng Tian itu Apa? Dia menegaskan Duduknya harta ini sudah jelas sekali Apakah kau masih hendak merampasnya? Sin Ona tertawa bergelak Pit Keng Tian dapat merampasnya Apakah aku tidak? Dia menanya Enciye Sin Chu turut bicara Aku harap Enciye suka memandang kepada tentara rakyat yang dipimpin Yap Chong Liu Sukalah kau mengangkat tanganmu dan melepaskannya Nama Yap Chong Liu besar sekali Walaupun resminya Pit Keng Tian menjadi Toh Aliong tahu Pemimpin utama dari 18 provinsi Toh orang tetap menghormati dia itu Mendengar disebutnya nama Yap Chong Liu Berubah air mukanya si Nona Bandit Dia bersenyum Ini rombongan pengemis jahat dan imam bau tak sudi aku memperdulikannya Ia berkata Tetapi terhadap Yap To'ako serta kau Suka aku menjualnya Oh, Enciye Banyak-banyak terima kasih Berkata Sin Chu Girang sekali Leng Nen Hang tertawa Yap To'ako tidak ada di sini Kau lah menjadi si pelindung Ia berkata pula Ya, anggaplah aku yang melindunginya Berkata pula Nona Iye Yan Eng To'o Jin dan Pitian Kiong berubah air mukanya masing-masing Hebat mereka dicaci, mereka tak dipandang sama sekali Bagus, Enciye Maaf Berkata Nona Iye, yang terus menghunus pedangnya In Hang pun bersiap, maka keduanya lantas berdiri berhadapan Enciye datang dari jauh, Enciye lah si tetamu Berkata Nona Iye, berkata Nona Iye, karena Tuan Rumah tidak dapat melancangi tetamu, silahkan Enciye yang mulai Sin Chu tidak mau memakai banyak aturan lagi Baiklah, aku memperlihatkan kejelekanku Ia kata, merendah Ia lantas menyerang Karena ia kagumi Nona berandal itu, ia cuma menikam asal saja Beda daripada Nona Iye, Leng Nen Hang berlaku sungguh-sungguh Ia berkelit dari tikaman Hampir berbareng dengan itu, ia melesat ke samping Maka di lain detik ia sudah berada di belakang lawannya Sangat gesit gerakan tubuhnya itu Di sini tanpa bersangsi lagi ia menikam punggung lawannya Sin Chu terkejut Oh, kiranya dia bertanding benar-benar Pikirnya Ia lantas memutar tubuhnya, pedangnya dipakai menangkis Ia menggunakan jurus burung belibis pulang ke selatan Salah satu dari Hian Kie Kiam Hoat Ilmu pedang dari Hian Kie Itzu Dengan ini ia dapat menggagalkan serangan lawan Karena ia juga menjadi bersungguh-sungguh Lantas ia membalas menyerang dengan jurusnya Beda dari melempar torak Hingga sekarang ialah jadi si penyerang Seperti tetamu yang berbalik menjadi tuan rumah Yang menjadi sasaran ada jalan darah Hong Huyat dari Nona Leng Bagus Berseru Win Hang dengan pujiannya Ia berkelit, ia pun memutar tubuhnya Dalam gerakannya burung Raja Wali menembusi rimba Serta sikapnya So Chin menggendol pedang Setelah mana, belum lagi tubuhnya mutar semua Pedangnya sudah menikam Ia pun membalasnya Sin Chu melihat satu lawanan Ia mengangkat pedangnya dengan jurusnya mengangkat obor menyului langit Atau tiba-tiba ia ingat pedangnya ada pedang mustika Jelek kalau ia menabas kutung pedang lawannya itu Pengah ia berpikir, angin pedang lawan sudah menyember Segera ia berkelit Lantas ia merasa pedang Nona itu seperti lewat di atasan rambut di samping kupinya Ia lantas menjejak Untuk mencelat menyingkir dua tombak Leng Nen Hang benar-benar gesit Dalam sekejap itu ia pun sudah lompat menyusul Enciye, jangan sungkan-sungkan Kata Nona Leng ini Selagi mulut mengucap demikian Ia pun menyerang pula Ia benar-benar tidak berlaku sungkan Beruntun ia mendesak dengan tiga jurus keret putih mengaturkan buah Dewa menunjuki jalan Dan burung Garuda mementang sayap Mau atau tidak Sincu dipaksa bangun semangatnya untuk melayani Kalau tidak Ia bakal terdesak Selang dua puluh jurus Barulah ia dapat meloloskan diri dari rangsakan lawannya Ia merasa ilmu pedang Nen Hang luar biasa Sampai itu waktu Kekuatan mereka nyata berimbang Nen Hang menang sedikit di atas angin Karena pedangnya ada pedang biasa Bukan pedang mustika Lewat lagi tiga puluh jurus Lalu terlihat perubahan pada In Hang Tubuh Nona itu bergerak lebih lincah dan gesit lagi Sincu terus melayani dengan sama sebatnya Dengan hati-hati sekali Ia heran Sampai kira-kira seratus jurus Ia masih belum bisa menerka Nona itu ada dari partai persilatan mana Ia menginsyafinya Coba selama dua tahun ini ia tidak memperoleh kemajuan pesat Mungkin sukar ia melayani Nona Leng itu Pertandingan berlangsung terus Karena perhatiannya yang sungguh-sungguh Kemudian Sincu mulai dapat merabah-rabah juga ilmu silat lawannya itu Ia melihat tiga dasar Butong Pei, Xiao Lim Pei atau Siong Yang Pei Hian Eng To Jin dan Pit Go An Kiong sekalian berhati cemas Mereka mengharap-harap Nona Ia yang menang Tetapi pertandingan itu nampaknya bertele-tele Hingga tak tahu mereka kapan bakal akhirnya Tetapi mereka tidak usah menunggu lama lagi Mendadak terdengar suara taang Sebagai akibat dari perubahan serangan In Hang Tiba-tiba saja Nona ini merangsak hebat Hingga Sincu pun mesti mempertahankan diri Suara itu berbunyi setelah Nona Ia menangkis satu serangan dasyat Akibatnya ialah pedang In Hang kena dibikin kutung Tetapi di lain pihak Dia masih dapat menyampok Maka itu pedang Sincu pun terpental Terlepas dari cekalan Mulanya Hian Eng semua girang melihat Nona Ia menang Hanya belum sempat mereka bersorak Mereka pun mesti menyaksikan pedang Sincu Nona terbang Hingga mereka menjadi kecele Sampai di situ pertandingan itu Enciye, telah aku belajar kenal dengan ilmu pedangmu Berkata In Hang sambil bersenyum Sungguh hebat kepandayanmu itu Tetapi, Enciye, aku berminat berlebih-lebihan Sekarang aku ingin sekali belajar kenal dengan senjata rahasiamu Sincu senang dengan tantangan itu Kesudahan tadi seri Ia tidak puas Biar bagaimana Ia menang karena cengbeng kiam pedang mustika dan cengkong kiam pedang biasa Enciye sudah memberi pengajaran Inilah minta pun aku tak dapat Sahutnya Silahkan Enciye tunjuki caranya Aku pikir lebih baik kita mulai dengan Pie Bun Lalu dengan Pie Bu In Hang mengutarakannya Sincu heran juga dalam hal mengadu senjata rahasia ada Pie Bun dan Pie Hu Yang pertama ada Kera Halus atau Sipil, Pun Dan yang kedua Kera Keras atau Militer, Bu Selagi ia berpikir, Donaleng sudah menjelaskan pula Enciye datang dari tempat jauh Enciye adalah tetamu Maka itu suka aku mengalah Membiarkan Enciye menyerang lebih dulu dengan tiga buah senjata rahasiamu Umpama kata aku beruntung berhasil meloloskan diri Aku baru akan minta Enciye mengalah untuk aku menyerang padamu Ini yang dinamakan Pie Bun Jikalau dua-dua tidak ada yang gagal Hah, barulah kita Pie Bu Kita saling menyerang dengan Merdeka Baru kita berhenti sesudah ada keputusan siapa lebih kuat dan lebih lemah Mendengar itu, Sincu tertawa Dengan begitu bukankah aku jadi menang di atas angin? Tanyanya Berlaku hormat tak ada yang lebih baik daripada menurut perintah Hian Eng To Jin menyelak Nona Ie, baiklah kau jangan menampik Sincu pun percaya tidak nanti In Hang suka menyerang terlebih dulu Maka itu ia lantas menyiapkan tiga buah kembang emasnya Ia memberi hormat seraya berkata Baiklah, Enciye Harap maafkan aku berlaku kurang hormat Dengan satu suara, Nona Ie menggeraki dua jari tangannya membuat menyambar sebuah Kim Hoa Atas itu, tubuh In Hang pun bergerak memutar, membuat Kim Hoa itu lewat di samping kupinya Hanya berbareng dengan itu, Nona ini telah menarik turun pelangi merahnya Sincu mengulangi serangan yang kedua Leng In Hang tidak lagi berkelit sebagai tadi Hanya pelanginya diangkat bagaikan diayun Atas mana Kim Hoa lenyap seperti nyemplung di laut Tanpa suara, tanpa bekas Terperanjat Sincu Tapi ia sadar, maka ia menimpuk pula Sudah tentu sekarang kecuali berlaku sebat ia pun menambah tenaganya Ia mengarah jalan darah Kiok Tia Hiat dari Sinona Bagus Berseru In Hang memuji Nama San Hoa Liyahyap bukan nama belaka Mulutnya berseru memuji Tubuh Nona Leng itu berputar dengan lincah sekali Pelanginya pun berkelebat kemerah-merahan Menyusul itu terdengar bentrokan dari dua rupa benda keras Sebab In Hang, dengan meminjam Kim Hoa yang ia tanggapi tadi Menangkis Kim Hoa yang ketiga itu Tepat tangkisannya Hingga kedua Kim Hoa bersuaranya ring Lalu dua-duanya mental jatuh di lantai Kim Hoa atau bunga emasnya Sincu Lembaran bunganya tajam seperti pisau In Hang dapat menangkapnya itu dengan pelangi merah Itulah hebat Sekarang ia dapat pakai menangkis Itulah terlebih hebat pula Hian Eng semua melengak menyaksikan kepandaian bandit wanita itu Tak usah dibilang kekagumannya Sincu sendiri In Hang sudah lantas memakai pula pelanginya Terima kasih untuk mengalahmu, Anci Ye Katanya tertawa Tapi ia bukan cuma berkata merendah itu Tangannya terayun secara mendadak Lalu tanpa menerbitkan suara apa juga Senjata rahasianya sudah menyerang Sincu celimat tanya Ia menunggu sampainya senjata Baru dengan hebat dan lincah ia berkelit Ia sudah paham dengan gerakan menembusi bunga Mengitarkan pohon Ia dapat bertindak dengan gesit sekali Kelincahannya itu tak kalah dengan kelincahan In Hang Semua serdadu wanita kagum Mereka bersorak memuji Selagi serdadu-serdadu itu bersorak In Hang sudah menyerang untuk kedua kalinya Kali ini senjatanya itu mengasih dengar satu suara nyaring Sebelum tiba kepada sasarannya Berputar dulu di udara Baru berbalik menyambar nona Sekarang Sincu mendapat kenyataan orang menggunai Owatia Piau Atau Piau Kupu-Kupu Yang dapat bersuara Sambil memuji bagus Ia berkelit pula Berkelit dengan gerak-geriknya Burung Walet menyambar gelombang Dan cecapung menolih air Tiga kali Piau itu berputar balik Mengubar dia Tiga-tiga kalinya gagal Akhirnya jatuh Sungguh kau liahai sekali Anci Yee Memuji In Hang Kembali Membarengi pujiannya Menyambarlah senjatanya yang kedua Sincu berkelit dengan segera Lalu ia menjaga Karena sekarang ia sudah ketahui gerak berbalik dari Piau itu Yang seperti bau merang Begitu Piau berbalik Segera ia menyerang dengan sebuah bebunganya Maka tepat kedua senjata rahasia itu bentrok satu pada lain Suaranya nyaring Kim Hoa mental Tapi, kebetulan sekali Mentalnya itu menyambar Piau ketiga Yang Nonaleng melepaskannya dengan segera Maka ini kedua senjata pun berbareng jatuh Kali ini Sincu menggunai Kim Hoa menurut ajaran ilmu It Chiesian Sebuah jeriji Dari O Bong Hu Sebenarnya ia baru memahamkannya tiga bagian kepandayan itu Tetapi buktinya sekarang dapat ia gunakan itu untuk melayani In Hong Pia pun berkesudahan tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah Berkata Nonaleng Sekarang marilah kita Pia Bu Baik Menyahut Nona Ie bersedia melayani Sekarang silahkan In Chie yang memberi petunjuk padaku Tubuh In Hong bergerak dengan lantas Disusul sama terayunya tangannya Ia menyerang dengan owa tiap Piau Piau kupu-kupunya itu Bahkan sekali ini Ia menggunai berbareng sraup terdiri dari dua belas biji Hingga senjata rahasianya itu Setelah penyerangan yang pertama Lalu beterbangan saling menyambar Mulanya Sincu berkelit Habis itu ia lawan semua Piau dengan bunga emas Ia tidak saja menggunai ilmu kepandainya Oh Bong Hu Ia menelat juga pelajaran dari persaudaraan Ahmad Maka dengan melesatnya tak hentinya bunganya Suara terang-terang Tak hentinya terdengar Disebabkan bentroknya kedua senjata rahasia itu Ia juga menggunai dua belas Kim Ho A Keras serangannya Kim Ho A Oh tiap Piau terserang mental kalang kabutan Leng Nen Hang kaget bukan main apa pula ketika Sebuah Kim Ho A melesat ke arahnya Ia masih sempat berkelit Tetapi selagi ia mendak Kim Ho A menyambar pelangi merahnya Hingga separuh dari pelangi itu putus dan terbawa terbang Selagi orang banyak agaknya bingung Karena mati mereka seperti kabur Leng Nen Hang lompat keluar gelanggang Sambil ia tertawa bergelak-gelak Ilmu menyebar bunga sungguh tidak ada tandingannya dalam dunia ini Demikian dia ia berseru dengan pujiannya Tanda petik Enciye, kali ini benar-benar adikmu kagum sekali Ia tak luk Kau terlalu memuji Enciye Nona Ie merendahkan diri Sedang hatinya girang sekali mendapatkan Nona itu polos Pit Go An Kiong dan Pek Beng Cho An Girang Leng Nen Hang si berandal wanita dari gunung Huyong San Sedang mengadu kepandayan dengan Ie Sin Chu Pendekar wanita penjebar bunga Luar biasa karena kemenangannya Sin Chu itu Mereka sampai lompat berjingkrak Hai, kamu merepoti apa? In Hang menegur Tanpa menanti jawaban Ia menyuruh serdadu-serdadunya merapikan pula peti-peti obat-obatan atau harta itu Kemudian sambil tertawa Ia berpaling kepada Sin Chu dan berkata Enciye, menuruti aturan kita kaum Kangong Piau ini harus diserahkan padamu Pit Go An Kiong lantas saja menjura Nona, terima kasih banyak Ia berkata Tetap pengemis ini bergirang Nona Ie Berkata Pek Beng Cho An kepada Sin Chu Belum lagi kau tiba di dalam markas kita Sudah kau membuat ini jasa besar luar biasa Sungguh kau harus diberi selamat Sin Chu tidak ambil mumat apa yang orang bilang Ia melainkan bersenyum Yap to aku, kemari Sebaliknya ia memanggil Seng Lim kepada siapa ia berpaling Seng Lim menyahuti dan mengwampirkan Semenjak tadi orang bicara dan adu kepandayan Pemuda ini berdiam saja Ia melainkan waspada Piau ini aku serahkan kepada kau To aku Berkata Sin Chu pula Dan kau Terserah kepada putusanmu sendiri Kau hendak mengaturkannya kepada pamanmu Atau langsung kepada Pit Keng Tian Setelah aku menyerahkannya kepadamu Aku tidak mau mengambil tahu lagi Pit Go An Kiong dan Pek Beng Cho An sudah girang sekali Mereka menduga Piau itu bakal diserahkan kepada mereka Dari itu bukan main kecewanya mereka akan mendapatkan si Nona menyerahkannya kepada si pemuda Siap Mereka pun menganggap Kecuali mereka Pit Keng Tian turut hilang muka karenanya Tapi, memikir lebih jauh Yap Chong Liu juga ada orang sendiri Mereka dapat melegakan hati mereka Terpaksa mereka membungkam Sementara itu muncul seorang budak yang mengenakan baju warna gading Ia memberitahu bahwa si orang tua sudah sadar dan tengah memukuli dada sambil berulang-ulang menghela nafas panjang pendek In Hang menyambut warta itu dengan tertawa Dia kehilangan piaunya seharga 70 laksatahil Tidak aheran jikalau dia jadi sangat berduka Katanya Pergi kau berikan dia uang beberapa tel untuk ongkos jalan Kau antar dia turun gunung Belum merhenti suara si Nona ini Han Chin Ie tampak lari mendatangi Tubuhnya limbung Aku mempunyai matu, tetapi tidak bijinya Terdengar suaranya yang keras tetapi serak Sudah empat puluh tahun aku melindungi piau Akhirnya kali ini aku roboh Saudara Hian Eng, kau jujur Maka itu tolong kau perhatikan keluarga ku di Pak Hia Kata-kata ini dengan mendadak ditutup sama mencelatnya tubuhnya ke arah tihang di ruang itu Adalah aturan di dalam kalangan piau kiok Siapa melindungi barang dan barangnya itu lenyap Si piau su mesti mengganti kerugian Di dalam kejadian ini Han Chin Ie tidak kuat mengganti Ia ada punya rumah dan simpanan Akan tetapi jumlah piau yang lenyap ini besar luar biasa Terang ia tidak mampu menggantinya Ia pun sangat malu karena robohnya itu Maka itu, pepat hatinya, ia menjadi pendek pikirannya Demikian dia dengan nekat ia membenturkan kepalanya ke tihang Semua orang mengarti kesulitannya Han Piau Su Bahwa di sembarang waktu ia dapat melakukan yang tidak-tidak Hanya itu ketika orang tengah bergirang Tidak ada orang yang menyangka sesuatu Barulah semua orang kaget akan melihat Piau Su itu berlompat Hian Eng To Jin berteriak tetapi tanpa berdaya Tak keburu ia memberi pertolongan Di saat kepalanya Han Piau Su hampir mengenai tihang Terdengarlah suara yang keras sekali Tahu-tahu tihang itu telah patah dua Kepalanya Piau Su itu berikut tubuhnya Molos di antara patahan tihang itu Atau di lain saat ia sudah terpeluk satu orang Yang segera ternyata senglim adanya Pemuda ini sangat celi matanya dan sebat gerakannya Menampak si Piau Su nekat Ia berlompat sambil menghajar tihang dengan pukulannya Tai Lekin Kong Chiu Ilmu silat tangan arhat Dengan begitu dapat ia menolongi jiwanya Chin Ie Sambil bersenyum Senglim mengasih turun tubuhnya Han Piau Su Kemudian ia menghadapi Leng En Hang Untuk memberi hormat sambil berkata Oleh karena sangat terpaksa Aku telah membuat rusak tihang Chiu ini Aku mohon sukalah diberi maaf Chin Ie sendiri agaknya tidak puas Kenapa kau tolongi aku? Dia menanya Senglim tidak menjawab Hanya dia berkata Tanda petik Piau ini silahkan kau bawa ke Opa Mendengar itu, semua orang terperanjat Mereka saling mengawasi Semua berdiam, hingga umpama kata sebatang jarum jatuh ke lantai Akan orang dapat mendengarnya Hanya sesaat orang menjublak Lalu terdengarlah suara liuh Ini, ini, bagaimana aku dapat berkata? Katanya bingung Pek Beng Coan sebaliknya mendongkol Kau, kau mengandal apa maka kau berani mengambil putusan ini? Dia menegur Seng Lim Harta ini hendak diserahkan kepada tentara negeri Bukankah itu berarti membantu musuh menghajar orang sendiri? Pit Goan Kiong sendiri tidak membilang suatu apa Ia hanya bersenyum mengejek tak hentinya Adalah kemudian, ia tertawa lebar Beda dari biasanya Lalu ia mengeprak meja Engkau siap, tindakanmu berlebih-lebihan Dia berteriak Apakah kau hendak serahkan jiwa Banyak orang ke dalam tangannya tentara negeri? Seng Lim bersikap tenang Wajahnya pun tak berubah Ia berdiam saja Beberapa orang lain pun memperdengarkan suara mereka Ada yang menggerutu dan mencaci Akan tetapi tempo si anak muda terus berlaku sabar Mereka lalu berdiam sendirinya Semua metu tetap diarahkan kepada pemuda itu Yang sepak terjangnya mengherankan mereka Sampai itu waktu barulah Seng Lim bertindak kegelanggang Ia memandang semua orang sambil bersenyum Harta besar ini kita rampas Katanya Dengan begitu tentara negeri yang berjumlah 10 laksajiwa di Owapak Yang tengah kekurangan belanja Bakal bubar sendirinya, bukan? Ya, tentara itu bakal bubar tanpa berperang lagi Berkata Pek Beng Coan Nyaring Tidakkah itu menguntungkan pihak kita? Tidak salah Sahut Seng Lim Akan tetapi 10 laksa perutoh perlu makan, bukan? Ah, engkoyap, sungguh hatimu pemurah Pit Goan Kiong mengejek Kau menaruh belas kasihan terhadap tentara negeri Seng Lim mengebas dengan tangan bajunya Aku hanya berkasihan terhadap rakyat jelata di Owapak Katanya Nyaring Kalau itu 10 laksa serdadu bubar tanpa berperang Sedang waktu ini hawa udara sangat dingin Bukankah mereka bakal merampok rakyat? Kalau bukan rakyat, siapa lagi mereka bakal ganggu? Apakah yang mereka bakal gegaras? Apakah yang mereka bakal pakai? Si orang hartawan mungkin dapat melindungi dirinya Si rakyat jelata bakal malang sekali nasibnya Tidakkah kamu pernah berpikir ancaman bencana hebat itu terhadap anak negeri? Mukanya Hian Eng Tojin dan Pit Goan Kiong menjadi pucat sekali Mereka bungkam bagaikan bola kempes Pek Beng Coan melotot matanya Dia agaknya hendak mementang bacot Tetapi Seng Lim mendahulukan dia Piau ini telah diminta pulang oleh Nona Ie Kata si pemuda ini Dan Nona Ie menyerahkannya kepadaku Dengan begitu aku mempunyai kekuasaan penuh atasnya Benar bukan? Sedikit pun tidak salah In Hang yang pertama menyahuti Bagus! Kata Seng Lim pula Sekarang ini Siapapun tidak dapat banyak bicara Halo Piau Tau Piau ini silahkan kau bawa ke Owapak Kau serahkan pada tentara negeri di sana Bagaimana besar juga tanggung jawabnya Aku sendiri yang nanti mempertahankannya Hati Seng Chu berdenyutan keras dan tak hentinya Ia tidak menyangka Seng Lim Yang demikian sederhana dan tidak pandai bicara Sekarang dapat berpikir demikian Serta dapat mengambil putusan yang luar biasa itu Dia mirip dengan satu panglima besar yang tengah memimpin angkatan perang Sikapnya demikian gagah Kembali Seng Lim memandang semua orang matanya bersinar tajam Tapi ketika ia berbicara Suaranya sabar dan terang Kita bergerak untuk ke rakyat Kenapa kita mesti menyebabkan rakyat bercelaka? Demikian tanyanya Pasukan rakyat sukarelai alah pasukan yang di kolong langit ini tidak tandingannya Maka itu kenapa kita mesti juri baru terhadap 10 laksa atau sejuta serdadu? Kita berlaku benar untuk kebaikan umum Semua orang ketahui itu 10 laksa serdadu itu Andai kata mereka sudah gegaras kenyang Masih belum pasti mereka sudi menjual jiwa mereka Jikalau kamu takut kepada 10 laksa serdadu negeri itu Nanti aku yang menjadi pelopor Aku ada punya daya untuk membuat mereka menakluk Atau kalau mereka tidak sudi akan aku hajar mereka hingga mereka kalah Apa yang harus dibuat takut? Untuk berperang orang mesti menghitung jauh Tujuan kita yang mahasuci berharga lebih daripada 10 laksa serdadu Tiba-tiba saja Leng Nen Hang tertawa dengan nyaring dan panjang Lalu jempolnya diangkat tinggi-tinggi Sungguh gagah Berseru nona bandit Ini Inilah baru semangatnya satu pendekar Tentar aku Lekas kau antar Piau turun gunung Kembalikan pada pihak Piau Wakyok Mari, mari Ia to aku Ia memanggil Seng Lim Mari aku hormati kau dengan tiga cawan arak Ia benar-benar lantas mengisi penuh tiga buah cangkir Ia sendiri minum lebih dulu Seng Lim tertawa lebar Kau tidak menghendaki aku mengganti tihamu ini Ia berkata Baiklah, akan aku minum arakmu Sunyi seluruh ruang itu Cuma terdengar tertawanya si nona dan si pemuda Ia Sin Chu berdiri diam di samping Ia menyaksikan gerak-gerik In Hong Ujung pelangi siapa bergerak-gerak Semangatnya nona itu terbangun Dia demikian gembira hingga nampaknya dia jumawa Diam-diam ia ingat sesuatu Ialah ia ingat Sepasang muda-mudi itu berdiri berendeng Mirip dengan pasangan di dalam gambar Ialah pasangan merpati liceng bersama Anghut si nona kebutan merah Dua-dua gagah Sama-sama tampan dan cantik Semangat mereka bersatu padu Tidakkah mereka itu sangat sepadan? Memikir ini Tanpa merasa ia diam menjublak Leng-Nen Hang masih saja tertawa lebar Nona Ie Kau juga mengeringkan tiga cawan Dia berseru kepada Sin Chu Adikmu tidak kuat minum Tidak berani aku menemani Si nona menjawab Kalau arak ketemu sahabat akrabnya Untuk apa Jerry akan mabuk Sinting Berkata nona rumah si kepala berandal wanita Nona Ie Ini satu cawan tidak dapat kau tidak meminumnya Ketarik Sin Chu untuk sikap polos dan gembira Serta bersemangat nona itu Ia tidak menampik terlebih jauh Ia keringkan cawan yang diangsurkan kepadanya Nah, inilah baru mempuaskan Berseru In Hong Ia hendak meminta Seng Lim minum pula Atau si anak muda telah mendahulunya Aku tidak dapat minum lebih jauh Aku sudah mabuk Memang Seng Lim tidak biasa minum Atas desakan In Hong Ia mengeringkan tiga cawan Ia telah memaksakan diri Maka itu kakinya lantas berdiri Tak tetap Ia terhuyung seperti mau jatuh In Hong melihat orang tidak berpura-pura Ia tertawa pula Nyaring dan panjang Lalu ia melemparkan cawannya ke lantai Baiklah, sebentar malam kita minum pula Katanya Heng Jie, pergi kau siapkan pembaringan di kamar samping Untuk Yap Toa kau beristirahat Dan kau, nona Ie Mari kau turut aku pergi ke gunung depan Ia mengajak Sin Chu Pek Beng Cho Anbe ramai menjadi jengah sendirinya Karena In Hong tidak memperdulikan mereka Karena itu mereka lantas memberi hormat untuk pamitan Jangan kesusu Berkata si nona tertawa Di kaki gunung hanya dusun kosong Kabarnya orang kamu kaum Kaipang Banyak yang terluka Baik kamu kirim orang untuk mengundang mereka semua datang kemari Tempatku kecil tetapi ini masih terlebih baik daripada pondokan di kampungan Pek Beng Cho An dan Pit Go An Kiong heran Aneh nona ini Pikir mereka Kenapa baru sekarang dia menghormat kita In Hong tidak mengambil tahu apa yang orang pikir Lagi-lagi ia tertawa Kamu dalam tentara rakyat ada orang besarnya Bagus Katanya pula nyaring Tadinya aku tidak melihat meta Sekarang lain Ada keponakan semacam ini Mestinya Yap Chong Liu Seng Paman bukan semelarang orang Maka di belakang hari hendak aku pergi mengunjungi dia Mendengar ini Hian Eng To Jin dan Pit Go An Kiong Girang Memang bagus sekali jika lau si nona suka menggabungkan diri Dengan begitu usaha mereka di Kang Seet tentulah akan maju pesat Karena ini Lenyaplah kelikatan mereka tadi Dengan rada Sinting In Hong lantas mengajak Sintu pergi Mereka berpegangan tangan Nona rumah Sambil tanjak tunjuk Menerangkan sesuatu kepada tetamunya Tentang keletakan gunungnya serta penjagaannya Ia pun bicara dari hal lurusan tentara Sintu ada rada asing untuk ketentaraan tetapi dapat juga ia menemani bicara Ia mendapat kenyataan Nona ini masih lebih luas pandangannya daripada Kang Sim Ia mendapatkan orang rada Jumawa Akan tetapi mengingat In Hong sedang Sinting Ia tidak memperdulikan itu Ia malah menjadi suka kepada orang Ketika itu di akhir musim keempat Di atas gunung kedapatan banyak salju Dipandang dari jauh Salju itu bagaikan perak yang berkilauan Lewat sebuah tikungan Di sana tertampak bunga buwe warna putih dan merah sedang mekarnya dan baunya harum semerbak Aku pernah mendengar tentang bunga buwe di gunung Tengutsan yang dikenal sebagai bunga hiang soat hei atau laut saljuwangi Sayang belum pernah aku pergi ke sana Berkata In Hong Pohon buwe di sini telah ditanam setelah aku berdiam di sini Aku menyuruh orang-orangnya pergi mencari di lembah-lembah untuk ditanam di sini Kau nyata gemar seni, enci ye Sintu memuji In Hong tertawa Seni apa? Katanya Aku menanam bunga buwe ini karena aku menyukai harumnya yang halus Enci ye, kau sungguh mengagumkan Sintu memuji pula Tadinya aku menyangka diriku besar Tidak taunya aku kalah jauh daripada kau Pohon buwe memang tahan melawan hawa dingin Bicara tentang menahan dingin, di gunung Tiansan barulah hawa udara dingin luar biasa Berkata In Hong Agaknya ia mengingat secara tiba-tiba Musim dingin di sini bukan mirip-miripnya musim dingin Mendengar itu, Sintu lantas mengingat satu orang Itulah hal omongan gurunya, yang pada suatu hari bercerita kepadanya selagi mereka bicarakan halnya pelbagai partai persilatan ilmu pedang Katanya di Tiansan berdiam seorang yang hidup menyendiri Siho namanya Heng Tiong Siapa telah berminat menggabung ilmu silat pedang semua partai untuk dijadikan suatu partai baru Dia itu menyendiri semenjak usia pertengahan Tidak lagi dia menginjak tanah Tionggoan Dia hidup di wilayah Hoaki yang di suatu tempat kemana tak ada lain orang tiba Hingga sangat sedikit orang yang mengetahui hal ihwalnya Cuma Hiankie Itzu, sebelum dia mengundurkan diri, pernah satu kali bertemu dengannya Hiankie puji semangat Heng Tiong itu, hanya ia anggap itulah terlalu berlebihan Bagaimana gampang untuk mengumpul pelbagai cabang ilmu silat pedang Untuk dipahamkan dan kemudian menciptakan satu cabang baru dari antaranya Sejak pertempuran itu, tidak pernah mereka bertemu pula Maka Hiankie tidak ketahui orang sudah mati atau masih hidup Apa dia berhasil atau gagal Atau kalau dia masih hidup, juga orang tidak tahu sampai di mana kemahiran ilmu pedangnya itu Apakah Enchie pernah pergi ke Tian San? Menanya Sin Chu Ia ingat suatu apa karena disebutnya nama gunung itu Ia pun menanya seperti keterlepasan Aku menjadi besar di Tian San Menyahut orang yang ditanya Aku mohon tanya, pernah apakah Enchie dengan Lo Ociam Pue Heng Tiong? Sin Chu menanya pula Dialah pamanku Sahut pula Inhong, yang memberitahukan hal engkunya, paman Pantas ilmu pedang Enchie begini lihai, kiranya kau mewariskan langsung ilmu pedangnya Lo Ociam Pue itu Ya, aku ingat, Lo Ociam Pue telah mengumpulkan ilmu silat pedang pelbagai partai dan ia mempersatukan itu, untuk menciptakan partai baru Sungguh hebat Selagi No Na Ie berkata demikian, pada wajahnya Enchie tertampak sinar guram, bagaikan langit terang dilintasi awan gelap Tetapi, hanya sebentar saja, air mukanya itu tenang seperti sedia kalah Sin Chu sedang bergembira, ia tidak dapat melihat perubahan air muka orang Bahkan ia melanjuti pertanyaannya Apakah Tian San itu indah, senang untuk pesiar? Apakah Ho Klo Ociam Pue masih tinggal di sana? Demikian pertanyaannya terlebih jauh Inhong memandang salju di puncak Pamanku itu telah meninggal dunia Sahutnya tawar Tentang keindahannya gunung Tian San, karena aku meninggalkannya sudah lama, aku tidak ingat lagi Sin Chu melengap Ia merasa heran atas sikapnya No Na Leng itu Maka ia mengawasi, hingga ia tampak air muka orang tak wajar Kenapa, dengan disebutnya Tian San, agaknya dia kurang senang? Ia tanya dirinya sendiri Dia seperti mempunyai suatu urusan yang mendukakan hatinya Sebenarnya Sin Chu masih hendak menanya banyak terutama tentang sebabnya si Nona menjadi berandal di gunung Hu Yong San ini Sebab sikap orang itu, ia menjadi membatalkan niatannya itu Mereka lalu bertindak melintasi rimba pohon Bue itu Yap to aku itu besar cita-citanya Mendadak Inhong berkata selang sekian lama Sin Chu heran, air mukanya berubah menjadi merah Aku kenal dia baru beberapa bulan Ia berkata Bicara tentang dia, dia sebenarnya ada dari satu rumah perguruan denganku Inhong tertawa Dia sangat memperhatikan kau, Enci Ye Katanya Di waktu kita mengadu pedang aku melihat itu dari sinar matanya Sin Chu likat, ia tunduk Ada orang yang memperhatikan, itulah hal yang sangat memberuntungkan Kata Nona Leng Seraya menghela nafas Ah, ya to aku kau itu mirip dengan seorang yang aku kenal baik Hati Sin Chu tidak tentaram Benarkah? Katanya Siapakah dia? Sekonyong-konyong denhang tertawa besar Ah, aku sudah sinting Katanya Sekarang sudah tidak siang lagi, mari kita pulang Ya, ada orang yang karena peristiwa yang sudah-sudah dia suka menjadi berduka Apakah sebabnya itu? Hati Sin Chu terkesiap Ia lantas singat tiat kengsim Karena ini, ia tidak menjawab Ia berdiam saja Malam itu Inhong mengajaki Sin Chu tidur dalam sebuah pembaringan untuk mereka memasang emang Hanya di waktu bersantap malam, Inhong minum banyak sekali air kata-kata Hingga begitu ia menjatuhkan diri di pembaringan Lantas ia pulas Sin Chu gulak-gulik Ia tidak lantas dapat tidur pulas Ia seperti melayang-layang Ia merasa seperti berada di pesisir laut jahai Di mana ada sebuah pohon tai ceng yang besar Yang daunnya teduh sekali Selagi ia berpikir untuk pergi ke bawah pohon itu Mendadak di situ tumbuh muncul sebuah pohon tai ceng lain yang besar Atau di lain saat Matanya menampak di bawah pohon tai ceng itu ada sepasang muda-mudi menyembunyikan diri Yang berdiri di sebelah kiri adalah Yap Seng Lin Dan yang berdiri di sebelah kanan adalah Leng Inhong Yap Toa Kol Sananya Sin Chu berseru seraya berlompat kepada pemuda itu Sekonyong-konyong terdengar guntur di tengah udara Lalu Seng Lin lenyap seketika Tinggal pohon tai ceng yang bergoyang-goyang keras En Cie Leng Sananya ia memanggil Inhong Inhong tertawa dan datang mengwampirkan Sin Chu pun lari kepada nona itu Hendak ia menanya Mana Yap Toa Kol Atau ia melihat tiba-tiba alis Inhong berbangkit berdiri Dengan pedangnya dia terus menikam En Cie Leng, aku, aku Sin Chu berteriak-teriak kaget Ia pun segera mundur Atau plug Ia tercebur ke laut Yahai Itu waktu di kupingnya ia mendengar suara halus Jangan takut Jangan takut Aku di sini Sin Chu mementang kedua matanya Inhong berdiri di hadapannya Kiranya ia jatuh dari pembaringan Barusan ia sudah bermimpi Inhong mengenakan Yaheng Nyiye Yaitu pakaian untuk keluar malam Tangannya mencekal pedangnya yang tajam Ia terkejut Hingga ia bersangsi Ia masih mengimpi atau sudah sadar Di luar seperti ada orang Inhong berbisik Kau jangan khawatir Nanti aku pergi untuk melihat Sinona melihat daun jendela sudah terpentang Lantas dia berlompat keluar Dia seperti tidak dapat mensiasiakan tempu lagi Sin Chu lantas berpikir Ia mengarti sekarang bahwa barusan ia sudah mimpi Dalam kesunyian Ia mendengar tindakan kaki bukan dari satu orang Ia menduga kepada orang-orang yang tak sembarang ke pandayanya ringan tubuh Mana dapat aku membiarkan Ncieleng menempuh bahaya? Pikirnya Maka ia lekas berdandan Dengan membawa pedangnya Ia lari keluar untuk menyusul Sampai di gunung depan baru Sin Chu melihat bayangannya Inhong Ia lari terus Setelah lewat setengah li Di depan tertampak samar-samar beberapa orang bagaikan bayangan Benar-benar mereka itu mahir ilmunya ringan tubuh Ia heran Tidak dapat ia menarkah siapa mereka itu Kalau mereka bermaksud baik Kenapa mereka tidak datang secara berterang? Kalau mereka berniat jahat Kenapa mereka kabur pula? Kenapa mereka tidak menempur Nona Leng? Tepat di waktu Sin Chu menduga-duga demikian Beberapa bayangan DTU menghentikan larinya Siapa kamu? Terdengar tegurannya Inhong Kami ialah sahabat-sahabat akrab dari Ho Tian Tau Menyahut seorang yang jangkung kurus Oh, Nona Leng, benarkah kau tidak mengenali aku? Aku Wee Kielin Hek Intai Bukankah pada lima tahun dulu kita pernah bertemu di atas gunung Tian San di puncak tinggi sebelah selatan? Mereka ini adalah saudara-saudara angkatku Pada lima tahun yang lalu itu Inhong baru berumur lima belas tahun Samar-samar ia ingat orang jangkung kurus sebagai sahabatnya Ho Tian Tau Kalau begitu, kenapa kau datang malam-malam dan men sembunyi-sembunyi? Ia tanya Kami tidak hendak membuat kaget orang-orang lain Sahut Hek Intai Eh, siapakah orang itu? Ia menunjuk ke arah Sin Chu Inhong segera menoleh Dialah kakaku Jikalau kau hendak bicara, bicara lah, tidak ada halangannya Sin Chu dapat mendengar pembicaraan mereka itu Hatinya menjadi lega Kiranya kenalan-kenalannya Nci Aileng Pikirnya Ia tidak mau lantas datang dekat Supaya ia tidak usah mendengari pembicaraan mereka itu Ia bahkan hendak mundur pula Tatkala ia mendengar pertanyaan keras dari Inhong Apa? Kamu jadinya diperintah datang oleh Ho Tian Tau? Dia di mana? Di mana? Nadanya suara itu nada dari orang sangat tertarik hatinya Seperti seorang yang berdahaga sekali untuk suatu kabaran Ho Tian Tau berada di suatu tempat di Siam Sai Sahut si jangkung kurus we e kielin, si kielin api Dia minta Nona suka pergi untuk menemui dia Tian Tau ketawi aku berada di ini gunung Kenapa dia tidak datang sendiri kepadaku? Inhong menanya Apakah dia sakit? Atau apakah dia terluka? Letaknya tempat terpisah ribuan li Tidak leluasa untuk dia datang kemari Sahut pula hek intai Kalau Nona sudah pergi ke sana nanti kau akan ketahui sendiri sebabnya Inhong tertawa menyeringai Letaknya tempat jauh ribuan li Aku juga tidak leluasa pergi ke sana Ia menyahuti, menelat suara orang Untuk menyuruh aku meninggalkan tempatku ini juga masih memerlukan tempo beberapa hari guna mengatur sesuatu Memang semenjak dua tahun, Inhong sering berhadapan sama tentara negeri yang hendak menumpas padanya Ia telah dipandang sebagai satu berandal yang berbahaya Maka itu, kalau ia pergi meninggalkan gunungnya Itulah sungguh berbahaya untuk huyong sania pun tidak ikhlas meninggalkan tentaranya dengan siapa ia telah hidup bersama Senang dan susah, sebagai enciye dan adik Kalau begitu, benar sukar Hek intai berkata pula Tiantou menanya kau, apakah kau masih ingat akan janji lama? Habis kenapa? Sekarang ini dunia kacau Sekarang ini waktunya untuk menyendiri meyakinkan ilmu pedang Tiantou menanyakan kau, apakah kau masih menyimpan itu kitab ilmu pedang? Inhong melirik Adakah ini kata-katanya Tiantou sendiri? Dia mempunyakan surat yang dia tulis sendiri di sini Silahkan kau lihat sendiri Hek intai menyerahkan surat yang ia sebutkan itu Sincu melihat wajahnya Inhong ramai hingga dia menjadi terlebih cantik dan manis Maka maulah ia menduga tentang hati si Nona Maka berkatalah ia di dalam hatinya Ini Nona gagah berpelangi merah Melihat surat kekasihnya Dia likat bagaikan Nona pengantin Tangan Inhong bergemetaran sedikit ketika ia memegang surat Untuk dibuka dengan perlahan-perlahan Begitu ia melihat, ia membaca dengan perlahan Adik Hong, terimalah suratku ini seperti kita bertemu sendiri Adik Hong, terimalah suratku ini seperti kita bertemu sendiri Bertemu sendiri Mendengar itu, hampir Sincu tertawa Bukankah lucu Inhong ini, yang membacanya berulang-ulang surat kekasihnya itu bagian pertama? Inhong tidak membaca terus Mendadak air mukanya berubah menjadi sungguh-sungguh Dan dengan mendadak juga ia tertawa lebar Benar saja Tiantou telah menduga bahwa aku tidak dapat segera berangkat Maka dia telah mengutus kamu beberapa tuan-tuan yang ilmu silatnya tinggi Untuk datang mengambil kitab ilmu silat itu untuk dibawa kepadanya Ha, sungguh sukar dicari orang yang demikian matang pikirannya Sebenarnya ilmu silat kami biasa saja Berkata Hak Fintai Akan tetapi kami telah menerima baik permintaannya Saudara Tiantou Terpaksa kami mesti melakukan kewajiban kami Biarnya mesti membuang jiwa Tentu kami akan antarkan kitab itu kepada Saudara Tiantou Inhong melirik, ia tertawa pula Sungguh sahabat-sahabat yang baik Ia berkata Kitab pedang itu asalnya ada kepunyaan keluarga Hock Sekarang Tiantou menghendaki itu Tidak dapat aku tidak mengembalikannya Dan sekarang kamu yang mengantarkan Itulah bagus sekali Intai, mari Hek Intai tercengang, ia mengawasi Apakah kitab itu kau senantiasa bawa-bawa, nona leng? Tanyanya Ya Menyahut si nona yang merogo ke dalam sakunya Intai maju dua tindak Sekonyong-konyong si nona tertawa Berbareng dengan mana pedangnya terhunus Terus dipakai menikam orang di depannya itu Berbareng dengan itu Tangan kirinya terayun Menerbangkan tiga biji owa tiap-piau Sebab diabukannya mengeluarkan kitab Hanya menjumput senjata rahasianya itu Terima kasih telah menonton